Bahkan jika waktu dipercepat 20 kali lipat, itu hanya akan menjadi 2000 tahun dalam 100 tahun. Faktanya, tidak ada seorang pun yang percaya diri untuk sukses dalam waktu sesingkat itu. Namun, perlombaan elf sudah berada dalam situasi genting. Jika kristal cahaya suci tidak dapat diperbaiki, seluruh ras mereka akan musnah. Agar perlombaan elf dapat berlanjut, Imam Besar Anya hanya bisa bertaruh. Lagi pula, tidak mudah untuk bertemu dengan seorang kultifator abadi seperti Kong Hautian, yang memiliki hati seorang sage ilmiah dan aura seorang dewa suci. Kuharap teman kecil Kong bisa menciptakan keajaiban. Imam Besar Anya hanya bisa menghela nafas, dan nada suaranya penuh harapan. Keinginan terbesarnya adalah mengatur segalanya dengan baik sebelum dia meninggal, agar suku elf bisa terus eksis, bangkit kembali, dan mendapatkan kembali kejayaannya. Sekarang posisi Imam Besar telah dikonfirmasi, selama Kong Hautian dapat memahami hukum cahaya secara lengkap dan memperbaiki kristal cahaya suci, dia dapat pergi dengan tenang. Baiklah, menurutku teman kecil Kong akan membutuhkan waktu lama untuk memahami hukum cahaya secara lengkap. Kalian berdua bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Teman kecil Zhu telah kembali ke tubuh fisiknya, jadi dia dapat memanfaatkan periode waktu ini untuk memulihkan kultifasinya. Mungkin dia dapat meningkatkan kultifasinya setelah cobaan sebelumnya. Sedangkan untuk Imam Besar Luoping, karena Anda telah mengambil alih posisi Imam Besar dan memperoleh staf cahaya suci, saya akan menyampaikan kepada Anda beberapa teknik budidaya ras kami dan mantra untuk mengendalikan staf cahaya suci. Saya harap Anda dapat menguasai teknik budidaya ini dalam waktu sesingkat mungkin dan mengaktifkan staf cahaya suci untuk mengerahkan sejumlah kekuatan tertentu. Imam Besar Anya mengalihkan pandangannya dari kristal cahaya suci dan mengalihkannya ke Luoping dan Zhu Ying saat dia berbicara kepada mereka. Luoping dan Zhu Ying mengangguk setuju. Oleh karena itu, di bawah pengaturan Imam Besar Anya, pembangkit tenaga listrik keras elf membawa Zhu Ying langsung ke ruang rahasia. Adapun Luoping, dia tetap di tempatnya dan menerima ajaran Imam Besar Anya tentang metode kultifasi dan mantra untuk mengaktifkan staf cahaya suci. Sambil berpikir, Imam Besar Anya langsung melepaskan aliran kekuatan jiwa dan menuangkannya ke lautan kesadaran Luoping. Setelah membaca informasi dengan cepat, Luoping juga dibawa ke ruang rahasia untuk berkultifasi. Setelah keduanya pergi, Hai Priestes hanya melihat ke arah Holy Light Crystal lagi, dengan cemas menunggu hasil akhirnya. Di wilayah abadi, pada saat yang sama keluarga Kong mengadakan kompetisi antar berbagai sekte, klan kelas satu lainnya juga mengadakan kompetisi yang sama. Tujuan mereka sama, yaitu memilih murid yang paling cocok. Pada waktu yang disepakati, mereka akan bertindak pada saat yang sama dan menyusup ke markas rahasia kamar dagang Han Yan. Setelah periode kompetisi, pada dasarnya semua klan kelas satu telah memilih seratus murid dengan bakat budidaya, potensi besar, dan kekuatan tempur yang kuat. Begitu waktunya habis, mereka akan segera mengambil tindakan. Tindakan klan kelas satu tentu saja menarik perhatian keluarga sangguan. Meskipun keluarga sangguan tahu bahwa tindakan klan kelas satu lainnya adalah untuk menghadapi mereka, mereka tidak mengetahui target spesifik dari tindakan tersebut. Meski begitu, keluarga sangguan segera memperkuat kekuatan militer kamar dagang Han Yan dan beberapa sub kamar dagang, serta meningkatkan pertahanan kamar dagang tersebut beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, keluarga sangguan juga menerima sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dan pasukan dari alam iblis dan alam iblis melalui saluran luar angkasa rahasia, bersiap menggunakannya untuk melakukan serangan balik terhadap klan kelas satu lainnya. Kedua belah pihak diam-diam meningkatkan persiapan mereka. Perang besar terjadi dengan cepat. Ketika waktunya tepat, kedua belah pihak pasti akan melancarkan pertempuran yang sangat sengit. Untuk mempersiapkan perang yang akan datang, semua kekuatan di wilayah abadi, apakah itu kekuatan keluarga, kekuatan kota abadi, atau sekte abadi, mulai secara aktif mengembangkan kekuatan militer mereka dan membina murid, berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Kekuatan ke negara terkuat sebelum perang. Badai sedang terjadi. Di tengah suasana tegang dan menindas ini, seluruh alam abadi menghabiskan 80 tahun dalam kehaningan. Dalam 80 tahun ini, kekuatan semua kekuatan telah meningkat pesat. Melihat waktu untuk bertindak semakin dekat, pasukan yang tak terhitung jumlahnya mulai diam-diam mengerahkan dan meningkatkan pertahanan mereka, menunggu perang dimulai. Holy Light Forest, di dalam kastil utama. Luo Ping dan Zhu Ying berdiri di belakang imam besar Aya, menatap kristal cahaya suci di kehampaan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Pada saat ini, budidaya imam besar Aya telah jatuh ke alam hollow imortal, dan sepasang sayapnya redup. Lagi pula, mengendalikan kristal cahaya suci untuk mempercepat waktu menghabiskan banyak kekuatannya. Meski auranya sangat lemah, dia sangat bersemangat saat ini. Matanya menyala-nyala saat dia melihat kristal cahaya suci di depannya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Di dalam kristal cahaya suci, Kong Hao Tian, yang awalnya terbungkus dalam cahaya putih, melepaskan cahaya putih yang sangat kuat, secara langsung menerangi seluruh ruang di dalam kristal cahaya suci. Dari luar, Kong Hao Tian seperti bintang terang, terus berputar dan melepaskan cahaya yang tak ada habisnya. Di saat yang sama, aura yang dikeluarkan oleh kristal cahaya suci secara bertahap meningkat. Ketika mencapai level tertentu, auranya stabil sesaat sebelum tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa napas, kristal cahaya suci akan melepaskan aura kuat lagi sebelum menghilang lagi. Di bawah siklus ini, aura kristal cahaya suci telah meningkat beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Meskipun aura ini masih jauh dari aura asli kristal cahaya suci, hal itu membuat orang-orang klan elf menjadi liar karena kegembiraan. Mereka sangat bersemangat, dan semuanya menunjukkan senyuman cemerlang. Hebat! Kekuatan kristal cahaya suci berangsur-angsur pulih, dan kecepatan pemulihannya sebanding dengan kerja keras kami selama puluhan ribu tahun. Iya, bukankah ini berarti umat manusia telah memahami hukum cahaya secara lengkap? Hasilnya, dia telah membentuk koneksi dengan kristal cahaya suci, dan kristal cahaya suci dengan cepat pulih dengan kekuatannya. Pasti begitu. Kalau tidak, kristal cahaya suci pasti tidak akan mengalami perubahan seperti itu. Bagaimanapun, kita telah pulih selama 10 miliar tahun, dan tidak pernah pulih secepat sekarang. Orang-orang klan elf berdiskusi dengan penuh semangat. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa Kong Hau Tian telah memahami hukum cahaya secara lengkap, itulah sebabnya dia dapat beresonansi dengan kristal cahaya suci dan membuatnya pulih dengan sendirinya. Teman kecil Kong belum sepenuhnya memahami hukum cahaya, tapi dia tinggal selangkah lagi. Saya yakin selama dia bisa mengambil langkah itu, dia akan berhasil. Kata pendeta tinggi Anya. Semua orang agak terkejut saat mendengarnya. Mereka tidak pernah mengira bahwa Kong Hau Tian akan mampu menyebabkan kristal cahaya suci pulih dengan sendirinya sebelum memahami hukum cahaya secara lengkap. Semua orang menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi jika Kong Hau Tian benar-benar berhasil dalam usahanya. Meskipun semua orang menantikannya, situasi kristal cahaya suci tidak berubah lagi. Pemahaman Kong Hau Tian masih tertahan pada langkah terakhir, dan sangat sulit baginya untuk mengambil langkah terakhir tersebut. Tak berdaya, semua orang hanya bisa terus menunggu dengan sabar. Mereka menunggu satu tahun lagi. Saat aura kristal cahaya suci muncul dan menghilang berulang kali, aura yang dilepaskan pada saat ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Saat ini, cahaya putih di tubuh Kong Hau Tian telah mencapai tahap yang menakutkan. Meskipun dia berada di dalam kristal cahaya suci, cahaya yang dilepaskan masih sangat menyelaukan hingga melukai mata semua orang di luar. Setiap orang tidak punya pilihan selain menggunakan kahlian mereka untuk memblokir cahaya dari kristal cahaya suci. Di dalam kristal cahaya suci, Kong Hau Tian sudah berhenti berputar. Dia berdiri tak bergerak dengan mata terpejam dan alisnya sedikit berkerut. Dia sepertinya berada dalam dilema. Ada apa dengan kakak Kong? Apakah akan ada masalah? Luoping bertanya dengan cemas. Dia memahami terlalu banyak hal sekaligus. Lautan kesadarannya tidak dapat menahan kekuatan-kekuatan hukum. Jika dia tidak dapat menyelesaikannya, kemungkinan besar lautan kesadarannya akan hancur dan api jiwanya akan padam. Titik. Jika lebih serius, dia mungkin menjadi cacat. Imam besar Anya berkata dengan suara rendah. Apa? Sebenarnya ini sangat serius. Saya harap saudara Kong dapat menyelesaikannya dengan lancar. Luoping terkejut. Meski sangat khawatir, dia hanya bisa berdoa dan tidak bisa membantu. Bagaimanapun, ini adalah pilihan Kong Hau Tian sendiri. Orang luar tidak bisa ikut campur. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak memiliki kemampuan. Dia bahkan mungkin menyakiti Kong Hau Tian karena ini. Pada saat ini, wajah kusut Kong Hau Tian tiba-tiba menjadi ganas. Cahaya putih di sekujur tubuhnya bergetar hebat. Jelas sekali, dia sangat terpengaruh. Meski tampak sangat kesakitan, Kong Hau Tian tetap tidak membuka matanya. Seluruh tubuhnya masih tidak bergerak. Saat ekspresi Kong Hau Tian menjadi semakin ganas, cahaya putih di sekujur tubuhnya bergetar semakin hebat. Luoping dan yang lainnya di luar Holy Light Crystal juga menjadi semakin khawatir. Semua orang menahan nafas, karena takut nafas mereka yang keras akan mempengaruhi pemahaman Kong Hau Tian. Bagian dalam kastil utama berada dalam suasana tegang dan sunyi. Waktu berangsur-angsur berlalu, rasa sakit Kong Hau Tian berlangsung selama seperempat jam. Seluruh wajahnya dipenuhi keringat, dan pakaiannya basah kuyuk. Meskipun tidak ada seorang pun di luar yang dapat merasakan perubahan aura Kong Hau Tian, dilihat dari wajah pucat Kong Hau Tian dan kilau putih yang perlahan melemah di sekujur tubuhnya, mereka tahu bahwa Kong Hau Tian berada dalam bahaya saat ini. Oh tidak, sepertinya saudara Kong tidak bisa bertahan. Jika laut pengetahuannya rusak, itu akan berbahaya. Senior, apakah Anda punya cara untuk menghentikan sementara pemahaman saudara Kong? Bahkan jika dia tidak berhasil kali ini, dia dapat terus memahaminya lain kali. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada saudara Kong, maka semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Luoping berkata dengan cemas kepada Imam Besar Ania. Meskipun dia juga berharap Kong Hau Tian berhasil memahami hukum cahaya dan membantu para elf memperbaiki kristal cahaya suci, dia tetap ingin menyelamatkan nyawa Kong Hau Tian terlebih dahulu saat Kong Hau Tian dalam bahaya. Bagaimanapun, dia dan Kong Hau Tian sudah saling kenal sejak mereka berada di domain fana. Pihak lain bahkan telah membantunya beberapa kali. Sekarang, mereka bisa dikatakan sebagai teman terdekat di domain abadi. Luoping tentu saja tidak ingin terjadi apa-apa pada Kong Hau Tian. Namun, dia tidak tahu bagaimana membantu, jadi dia hanya bisa bertanya pada Imam Besar Ania. Seribu dua. Mendengar perkataan Luoping, Imam Besar Ania menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya, tapi teman kecil Kong saat ini berada pada saat pencerahan yang kritis. Jika aku dengan gegabuh melepaskannya dari cahaya suci kristal, dia juga akan terluka parah. Saya perkirakan cederanya tidak akan lebih ringan dari cedera pada laut pengetahuannya. Kalau begitu, bukankah kita hanya bisa menyaksikan kakak Kong jatuh dalam bahaya? Luoping berkata dengan sedikit kecewa. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan ketekunan dan kemampuan teman kecil Kong. Saya yakin sejak dia membuat pilihan ini, dia sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Imam Besar Ania berkata dengan lemah. Luoping mendengar ini dan tidak berkomentar. Matanya tertuju pada Kong Hau Tian di dalam kristal cahaya suci, dan ekspresinya masih sangat khawatir. Dengar, sepertinya ada yang salah dengan hati teman kecil Kong. Suara Zuying tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua orang. Orang-orang dari klan Elf semua melihat hati Kong Hau Tian. Karena Luoping telah memperhatikan situasi Kong Hau Tian, ketika Zuying berbicara, dia telah menyadari perubahan posisi hati Kong Hau Tian. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memahami sesuatu, dan matanya penuh harapan. Ini pasti cahaya biru yang dikeluarkan oleh hati suci ilmiah kakak Kong. Mungkin, ini bisa membantu kakak Kong melewati krisis ini. Luoping melihat cahaya biru yang dilepaskan dari hati Kong Hau Tian dan berpikir di dalam hatinya. Cahaya biru yang dilepaskan dari hati Kong Hau Tian sangatlah kuat. Di luar bajunya yang basah kuyuk juga terlihat penampakan hati. Dengan konvergensi cepat dari cahaya biru, jangkauan jantung secara bertahap meningkat. Segera, itu telah berkembang hingga bisa menutupi seluruh tubuh. Saat ini, hati biru berhenti tumbuh, dan kemudian langsung menyelimuti seluruh tubuh Kong Hau Tian. Di dalam hati biru, warna kulit Kong Hau Tian berangsur-angsur membaik. Cahaya putih yang dilepaskan dari tubuhnya menembus jantung biru dan perlahan-lahan menjadi stabil. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, kulit Kong Hau Tian benar-benar kembali normal. Tidak hanya sinar putih di sekitar tubuhnya yang sepenuhnya stabil, tetapi jangkauan dan intensitas sinarnya juga meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tidak lama kemudian, cahaya putih telah memenuhi seluruh kristal cahaya suci, dan sosok Kong Hau Tian benar-benar tenggelam di dalamnya. Saat ini, Luo Ping dan yang lainnya benar-benar lega. Sekarang Kong Hau Tian telah sepenuhnya menyelesaikan krisis ini, mereka percaya bahwa dia akan dapat memahami hukum cahaya secara lengkap segera. Anggota klan elf, termasuk imam besar Ania, menjadi bersemangat, satu demi satu, dan masing-masing dari mereka memperlihatkan ekspresi. Jika tidak terjadi apa-apa, teman kecil Kong akan segera menyelesaikan pemahamannya. Saya benar-benar tidak menyangka pemahaman teman kecil Kong begitu tinggi. Hanya butuh waktu lebih dari 1.600 tahun baginya untuk memahami hukum cahaya secara lengkap. Mungkin ini takdir. Kalian berdua ditakdirkan menjadi penyelamat ras kami. Saat ras kami dalam bahaya, kalian akan datang dan membantu kami membalikkan keadaan. Imam besar Ania sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi kenyataannya, dia sedang berbicara dengan Luo Ping, serta semua orang yang hadir. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa menyelamatkan klan elf. Luo Ping menjawab. Semua orang menunggu beberapa saat, dan kristal cahaya suci mengalami perubahan drastis lainnya. Cahaya putih yang semula memenuhi seluruh kristal cahaya suci tiba-tiba menyatu dengan cepat di tubuh Kong Haotian. Kecepatan konvergennya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu telah hilang sama sekali. Setelah Kong Haotian muncul kembali, dia masih tidak membuka matanya, tetapi senyuman tipis muncul di wajahnya. Setelah sekian lama, Kong Haotian tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya dilepaskan dari matanya, seperti bintang yang melintas di langit, berkedip di dalam kristal cahaya suci. Senior, saya sudah selesai memahaminya. Anda boleh mengeluarkan saya sekarang. Kong Haotian berbicara. Suaranya ditransmisikan langsung dari Holy Light Crystal, membuat semua orang di luar dapat mendengarnya dengan jelas. Mendengar ini, Imam Besar Ania langsung mengendalikan kristal cahaya suci untuk melepaskan Kong Haotian. Kekuatan yang sangat kuat. Apakah ini kekuatan cahaya? Luo Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Saat Kong Haotian meninggalkan Holy Light Crystal, dia dengan jelas merasakan kekuatan tirani yang tak tertandingi dilepaskan dari tubuh Kong Haotian. Meskipun kekuatan yang dikeluarkan oleh Kong Haotian sangat kuat, ia tidak memiliki perasaan tekanan yang agresif. Sebaliknya, itu seperti angin musim semi yang hangat bertiup ke tubuh seseorang, cukup untuk membuat seseorang melupakan masalah, kekhawatiran, keluhan, kebencian, dan sebagainya. Di bawah selubung kekuatan ini, anggota klan elf-klan yang awalnya terluka semua merasakan luka mereka pulih dengan cepat. Mereka yang mengalami luka ringan langsung sembuh, dan mereka yang mengalami luka berat berangsur-angsur pulih ke kondisi luka ringan. Bahkan ada beberapa anggota klan elf yang terjebak di ambang terobosan, namun pada saat ini, mereka juga berhasil menembus belenggu, dan berhasil menerobos, berhasil meningkatkan budidaya mereka di ranah kecil. Semua orang tenggelam dalam kekuatan ini, tidak mau membiarkannya lenyap. Namun, setelah beberapa saat, kekuatan di tubuh Kong Houtian tiba-tiba menghilang, dan kastil utama kembali normal. Selamat, Saudara Kong. Bagaimana, bukankah sudah saya katakan bahwa selama Anda berhasil memahami hukum cahaya secara lengkap, kekuatan kultifasi Anda pasti akan meningkat. Sekarang tingkat pengolahanmu telah melampaui tingkatanku lagi. Bukan hanya kamu telah memahami hukum cahaya, namun kamu juga nampaknya telah merangsang kekuatan hati suci ilmiah. Agak sulit bagiku untuk menyusulmu. Luo Ping berkata tanpa ragu-ragu. Dia sudah merasakan bahwa aura Kong Houtian jauh melebihi auranya. Meskipun dia tidak tahu secara pasti tingkat perkembangan alam abadi misterius yang telah dicapai Kong Houtian, bahkan jika Kong Houtian berada pada tingkat yang lebih tinggi darinya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekayaan Kong Houtian tidaklah kecil. Saya juga tidak menyangka bahwa proses memahami hukum cahaya kali ini benar-benar akan meningkatkan kultifasi saya ke alam abadi suan tingkat 4. Sungguh tidak terbayangkan untuk meningkatkan tingkat kultifasi saya sebanyak 4 alam kecil sekaligus. Jika saya berkultifasi sendiri, saya benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Peningkatan kultifasi saya kali ini telah memberi saya kepercayaan diri yang cukup. Saudara Luo, saya ingin bersaing dengan Anda dan melihat siapa yang kecepatan kultifasinya lebih cepat. Kong Houtian juga merasa sulit dipercaya bahwa budidayanya telah meningkat, tetapi hal itu juga memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk mengusulkan kompetisi kepada Luo Ping. Oke, kalau begitu ayo kita berkompetisi. Aku tidak akan memberi jalan padamu. Luo Ping dengan senang hati menerima tantangan itu, dan berkata dengan nada pantang menyerah. Belum pasti siapa yang akan memberi jalan kepada siapa. Kong Houtian berkata sambil tersenyum. Kalian berdua punya potensi yang tidak terbatas, dan sebuah kompetisi juga bisa saling menyemangati dan memacu. Namun, jangan terlalu bernafsu untuk sukses dan akhirnya menjadi gila, Hai Priyes Anya mengingatkannya. Imam Besar Aya mengingatkan mereka dan kemudian melanjutkan, pemahaman teman kecil Kong sungguh mengejutkan. Saya tidak salah menilai Anda. Karena teman muda Kong telah berhasil memahami hukum cahaya secara lengkap, selanjutnya mari kita perbaiki kristal cahaya suci. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Nada suara Imam Besar Anya mengandung sedikit perubahan. Meskipun situasi Ras Elf pada dasarnya stabil, dia tidak bisa lagi terus melindungi Ras Elf, jadi dia secara alami sangat enggan. Baiklah, mari kita mulai. Kong Houtian secara alami mengetahui keadaan Imam Besar Anya saat ini, jadi dia menjawab tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, di bawah bimbingan Imam Besar Anya, Kong Houtian secara langsung melepaskan kekuatan cahaya yang sangat kuat, dan menuangkannya ke dalam kristal cahaya suci di dalam kehampaan. Kekuatan cahaya langsung menyelimuti kristal cahaya suci, dan langsung memotong cahaya putih yang dilepaskan oleh para Elf di bawah. Sebelumnya, ketika Kong Houtian memasuki kristal cahaya suci, para Elf masih menuangkan kekuatan mereka ke dalam kristal cahaya suci. Kelompok Elf ini telah lama memperbaikinya, dan sekarang setelah proses perbaikan tiba-tiba selesai, semua orang merasa sangat santai. Semua orang mundur ke samping dan menyaksikan proses Kong Houtian memperbaiki kristal cahaya suci. Saat ini, mereka semua bersemangat. Setelah melepaskan kekuatan cahaya untuk menyelimuti kristal cahaya suci, ekspresi Kong Houtian menjadi suram. Bagaimanapun juga, dia sedang memperbaiki senjata suci dengan kekuatan cahaya. Meskipun dia juga telah memahami hukum cahaya, budidayanya masih relatif rendah, dan dia baru saja memahaminya. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa efeknya jika dia menggunakannya. Kekuatan cahaya Dengan perasaan khawatir dan harapan, Kong Houtian langsung melepaskan sebagian dari kekuatan cahaya, dan memperluasnya menuju kristal cahaya suci. Fluktuasi spasial muncul di kehampaan. Seperti cacing tanah, ia dengan cepat bergerak menuju lokasi kristal cahaya suci. Pada saat yang sama ketika fluktuasi spasial muncul, seluruh kastil utama sekali lagi diselimuti aura damai dan suci. Setiap orang merasakan ketenangan dan kehangatan yang lebih intens. Di bawah selubung aura ini, tidak hanya tidak ada yang merasakan sedikitpun kejahatan, tetapi mereka juga merasakan kemauan yang kuat di dalam hati mereka. Mereka ingin mengubah diri mereka menjadi bintang di langit, dan melepaskan cahaya tak berujung untuk menerangi setiap inci ruang di dunia. Selain itu, setiap orang merasakan rasa persaudaraan yang kuat. Mereka ingin menggunakan upaya dan sarana mereka sendiri untuk mengubah semua ketidakadilan dan hal-hal yang tidak masuk akal di dunia, dan berusaha mencapai perdamaian dan stabilitas sepenuhnya di dunia. Ide yang tampaknya tidak realistis ini tiba-tiba muncul di lubuk hati setiap orang, dan mereka tidak dapat menghilangkannya. Di bawah tatapan semua orang, fluktuasi spasial terhubung langsung keretakan di permukaan kristal cahaya suci, sepenuhnya menyelimuti retakan tersebut. Di bawah selubung fluktuasi spasial, retakan tersebut tampaknya tidak berubah sama sekali. Namun, semua orang dapat dengan jelas merasakan melalui persepsi kekuatan jiwa mereka bahwa untayan kekuatan yang sangat menakutkan dengan cepat berkumpul menuju celah tersebut. Saat benang energi menyatu, retakan mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Meski kecepatannya sangat lambat, semua orang sangat terkejut. Terutama para elf, mereka sangat gembira. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepakkan sayapnya, menunjukkan betapa bersemangatnya mereka saat ini. Lagi pula, sejak kristal cahaya suci rusak, anggota klan yang masih hidup telah bergiliran memperbaikinya selama 10 miliar tahun. Namun, mereka hanya mampu mencegah retakan tersebut meluas. Tidak mungkin untuk memperbaiki retakan sekecil apapun, tetapi sekarang, Kong Houtian sebenarnya berhasil menyembuhkan retakan tersebut sedikit dengan melepaskan sepotong kekuatan hukum cahaya. Ini sungguh hal yang menarik. Hukum cahaya benar-benar kuat, ia benar-benar menyembuhkan artefak suci dengan sangat cepat. Terlebih lagi, kakak Kong hanya mampu melepaskan sedikit jejak hukum cahaya. Aku benar-benar bertanya-tanya betapa menakutkannya kakak Kong jika dia bisa sepenuhnya melepaskan hukum cahaya. Menurutku, dia akan bisa dengan mudah membunuh Raja Abadi. Meskipun saya telah memperoleh warisan daul luar angkasa dari tujuh Raja Jahat Absolut, masih membutuhkan waktu yang sangat lama bagi saya untuk mencapai tahap di mana saya dapat memahami hukum luar angkasa. Saya benar-benar ingin memahami hukum cahaya sesegera mungkin. Luoping melihat jejak hukum cahaya yang telah dikeluarkan Kong Houtian dan berseru di dalam hatinya. Menurutnya, jika budidaya Kong Houtian mencapai tingkat tertentu, dia akan dapat dengan mudah membunuh Raja Abadi jika dia dapat sepenuhnya melepaskan hukum cahaya. Memikirkan hal ini, Luoping sangat berharap dia dapat segera memahami hukum luar angkasa. Namun, tanpa adanya peluang khusus, ia harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Meskipun semua orang sangat bersemangat dan terkejut, tidak ada yang bersuara karena takut mengganggu Kong Houtian. Dalam suasana sunyi ini, satu jam berlalu dengan sangat cepat. Satu jam kemudian, dari retakan pada kristal cahaya suci, hanya retakan terbesar yang tersisa. Retakan lainnya telah sembuh total. Bahkan retakan terbesar ini kini hanya seukuran sehelai rambut. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, saat kekuatan hukum cahaya berkumpul, retakan kecil ini sembuh total. Bang! Dengan suara yang keras, kristal cahaya suci tiba-tiba mengeluarkan cahaya kuat yang melesat ke atas. Dalam sekejap, ia menembus bagian atas kastil utama dan membubung ke langit. Pilar cahaya putih yang terhubung dengan kristal cahaya suci muncul di depan semua orang. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang sadar setelah imam besar Anya berseru. Tidak bagus. Kristal cahaya suci baru saja diperbaiki. Karena roh artefak di dalamnya telah tertidur terlalu lama, ia tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri. Dengan basis kultifasiku saat ini, bahkan lebih sulit untuk menekannya. Teman kecil Kong, segera teteskan setetes darah pada kristal tersebut dan gunakan kekuatan jiwamu untuk memurnikannya. Mulai sekarang, kamu adalah pemimpin baru dari ras elf. Ketika anggota ras elf yang cocok muncul, kamu dapat melewatinya. Posisi patriark baginya, aku ingin tahu apakah teman kecil Kong dapat menyetujui permintaanku ini. Imam besar Anya memasang ekspresi cemas di wajahnya saat dia memohon kepada Kong Hautian. Ini, tidak masalah bagi junior ini untuk menjadi pemimpin klan-klan elf untuk saat ini. Namun, kristal cahaya suci ini adalah artefak suci klan elf. Sebagai ras manusia, bagaimana mungkin aku bisa memperbaikinya? Kong Hautian berkata dengan canggung. Saat ini, kekuatan cahaya yang dilepaskan oleh kristal cahaya suci telah menembus segel spasial hutan cahaya suci. Saya yakin hal itu akan segera menarik para penggarap di dekatnya. Jika Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini dalam waktu sesingkat mungkin, begitu orang lain mengetahui rahasia tempat ini, pasti akan menyebabkan pertempuran besar. Saat ini, teman kecil Kong adalah kandidat yang paling cocok untuk menyempurnakan kristal cahaya suci. Saya harap teman kecil Kong tidak menolak. Saya yakin anggota ras elf lainnya tidak keberatan. Imam besar ayah berbicara tentang krisis yang mereka hadapi saat ini dan sekali lagi meminta Kong Hautian untuk menyempurnakan kristal cahaya suci sesegera mungkin. Kami setuju dengan keputusan imam besar. Semua anggota ras elf berkata serempak. Melihat ini, Kong Hautian merenung sejenak dan segera berkata, Baiklah, karena memang demikian, saya akan menyempurnakan kristal cahaya suci untuk sementara. Ketika pemimpin ras elf yang cocok muncul, saya akan memberikan kristal cahaya suci kepadanya. Meskipun Kong Hautian sangat menginginkan kristal cahaya suci, kristal cahaya suci adalah senjata paling suci dari ras elf. Tentu saja, dia tidak akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Belum lagi dia mengembangkan jalan konfusianisme dan memiliki hati yang lurus, meskipun dia tidak mengembangkan jalan konfusianisme, dia tahu apa arti senjata suci ras elf. Itu adalah senjata yang menekan nasib ras elf. Bahkan jika dia menyempurnakan kristal cahaya suci, akan sulit baginya untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan ras elf terus menurun. Oleh karena itu, dia berjanji bahwa ketika pemimpin ras elf yang cocok muncul, dia akan mengembalikan kristal cahaya suci ke ras elf. Setelah mengatakan itu, Kong Hautian tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan darah esensinya dan meneteskannya ke kristal cahaya suci. Kemudian, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai menyempurnakan kristal cahaya suci. Meskipun dia telah memahami hukum cahaya dan sangat cocok dengan kekuatan kristal cahaya suci, budidayanya masih relatif rendah. Terlebih lagi, kristal cahaya suci adalah senjata suci, jadi masih perlu waktu baginya untuk memperbaikinya. Saat ini, semua orang mulai cemas lagi. Bagaimanapun, keributan di sini telah menarik perhatian kekuatan domain abadi di sekitarnya. Jika mereka tidak bisa pergi sebelum orang-orang itu tiba, mereka pasti akan mendapat masalah. Meski semua orang cemas, mereka hanya bisa menunggu. Bagaimanapun, mereka tidak bisa meninggalkan kristal cahaya suci dan Kong Hao Tian dan melarikan diri sendiri. Setelah 30 menit, Kong Hao Tian berhasil menyempurnakan kristal cahaya suci. Dia segera berkomunikasi dengan roh senjata dari kristal cahaya suci dan menekan kekuatan kekerasan dari roh senjata tersebut. Pilar cahaya putih yang dikeluarkan oleh Holy Light Crystal segera menghilang. Kong Hao Tian menyimpannya tanpa ragu-ragu dan kembali ke sisi semua orang. Banyak pembangkit tenaga listrik telah muncul di luar hutan cahaya suci. Bahkan ada dewa tak tertandingi di antara mereka. Tampaknya mereka pasti tertarik oleh kekuatan cahaya yang dilepaskan oleh kristal cahaya suci. Dalam kondisiku saat ini, aku tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Jadi, izinkan aku melakukan satu hal terakhir untukmu sebelum aku jatuh. Kata pendeta tinggi Anya pada Ras Elf. Pendeta besar. Ras Elf mengungkapkan ekspresi sedih dan memanggil satu demi satu. Jangan berkata apa-apa lagi. Aku yakin dengan bantuan imam besar Luoping dan teman muda Kong, kamu pasti bisa bangkit kembali. Sekarang, izinkan aku menggunakan teknik rahasia untuk membuka jalur spasial dan memindahkanmu keluar. Imam besar Anya menghentikan semua orang untuk berbicara lebih banyak. Setelah menasihati mereka, dia mulai melepaskan semua kekuatan di tubuhnya dan bersiap untuk menggunakan teknik rahasia. Ketika Ras Elf mendengar ini, meskipun mereka tidak berbicara, ekspresi sedih mereka semakin dalam. Bagaimanapun juga, imam besar Anya telah berkorban terlalu banyak demi Ras Elf. Mereka sangat enggan berpisah dengan High Priestess Anya. Namun, mereka juga memahami sifat imam besar Anya. Selain itu, situasi saat ini sedang kritis. Ini bukan waktunya untuk bersedih. Mereka hanya bisa menekan kesedihan di hati mereka. Mereka semua diam-diam bersumpah di dalam hati bahwa mereka akan mematuhi instruksi pendeta tinggi Anya dan bekerja keras untuk berkultifasi sehingga mereka dapat bangkit kembali secepat mungkin. Mereka tidak akan mengecewakan imam besar Anya. Energi cahaya yang sangat mengerikan melonjak keluar dari tubuh High Priestess Anya. Dia membakar sisa umurnya untuk menyalakan kembali kekuatannya, menyebabkan budidayanya meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat, budidaya pendeta tinggi Anya meningkat dengan cepat dari level Void Immortal ke level Peerless Immortal, berhenti hanya ketika dia mencapai level Peerless Immortal. Meskipun level ini masih jauh dari level aslinya, itu sudah cukup baginya untuk menggunakan teknik rahasia. Dengan cahayaku, berubah menjadi Saint Arrow dan menembus kehampaan. Pendeta Agung Anya berteriak, energi cahaya keluar dari tubuhnya dan langsung mengembun menjadi panah besar. Itu melayang di atas semua orang dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan yang sangat kuat. Luo Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Suara mendesing. Dengan suara yang menusuk, anak panah itu menembus angkasa dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, sebuah lorong spasial besar muncul di depan semua orang, melepaskan kekuatan isap yang kuat. Batuk, ayo pergi. Imam besar Anya tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan mendesak semua orang untuk bergegas. Pendeta besar. Para elf berteriak lagi. Mereka menatap Hyperestes Anya sejenak, lalu terbang ke lorong spasial tanpa ragu-ragu. Luo Ping dan dua orang lainnya memandang ke arah pendeta tinggi Anya, tidak tahu harus berkata apa. Mereka menganggup dengan sungguh-sungguh dan terbang ke lorong spasial juga. Setelah semua orang memasuki lorong spasial, Imam besar Anya akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi titik cahaya yang menghilang ke dalam kehampaan. Pendeta besar. Para elf di jalur spasial semuanya mengeluarkan teriakan peringatan yang tragis. Namun, ketika jalur spasial ditutup dengan cepat, suara mereka menghilang. Tidak lama setelah lorong spasial ditutup, beberapa sosok terbang ke dalam kastil utama. Mata mereka bersinar seperti kilat saat mereka mulai mengamati ruang di kastil utama. Setelah melihat sekeliling, ekspresi kecewa muncul di wajah beberapa orang. Mereka menggelengkan kepala satu demi satu, tampak agak tidak berdaya. Fluktuasi spasial di sini belum sepenuhnya tenang. Seseorang pasti menggunakan teknik yang kuat untuk membuka saluran spasial dan pergi. Seorang pria parubaya berjubah biru kehijauan angkat bicara. Saudara Zuhan benar, karena orang ini dapat membuka jalur spasial dengan begitu santai, tingkat pengolahannya pasti tidak berada di bawah kita. Dia pastilah makhluk abadi yang tiada taranya juga. Menilai dari lingkungan dan kehadiran di sini, aku yakin para elf yang berkumpul di sini telah menghilang sejak era keabadian kuno, kata sesepuh lainnya. Kata lelaki tua lainnya, orang ini mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura suram dan dingin. Jika itu benar-benar para elf, maka mereka pasti sudah lama bersembunyi di sini. Metode penyembunyian mereka pasti sangat canggih jika mereka sudah lama tidak ditemukan. Sinar cahaya yang baru saja dilepaskan mengandung energi cahaya yang sangat kaya. Para elf pasti sedang merencanakan sesuatu. Sekarang mereka tahu bahwa mereka telah terekspos, mereka telah membuka jalur spasial dan pergi. Suara seorang wanita parubaya terdengar saat dia menyuarakan analisisnya. Siapa yang mengira bahwa para elf, yang dianggap telah dimusnahkan sepenuhnya, masih ada. Dan mereka bersembunyi di dekatnya. Pantas saja lembah ini selalu penuh dengan misteri. Tak terhitung banyaknya ahli yang menghilang setelah memasuki lembah ini. Benar, Saudara Zuhan. Bukankah salah satu tetua inti klan Zumu hilang setelah memasuki lembah ini? Menurutku, tetua keluarga Zumu dan orang lain yang memasuki lembah semuanya dibunuh oleh para elf. Kali ini, yang berbicara adalah seorang pria muda dengan wajah lembut. Dia juga menyuarakan spekulasinya sendiri. Itu benar, seorang tetua inti dari rumah kami menghilang setelah memasuki lembah ini. Tampaknya dia pasti telah menemukan rahasia para elf dan dibunuh untuk membungkamnya. Fakta bahwa pembunuh elf mampu membunuh tetua itu berarti dia setidaknya adalah makhluk abadi tingkat delapan yang tak tertandingi. Jika itu masalahnya, mengapa dia melarikan diri dari kita? Zuhan menganggukkan kepalanya dan menyetujui perkataan orang itu. Namun, dia juga memiliki keraguan di hatinya. Oleh karena itu, dia menyuarakannya. Meskipun mereka berempat adalah makhluk abadi yang tiada taranya, orang dengan kultivasi tertinggi, pemuda tampan, hanyalah makhluk abadi tingkat kelima yang tiada taranya. Tiga lainnya adalah makhluk abadi tingkat keempat yang tiada taranya. Jika ahli elf itu adalah makhluk abadi tingkat delapan atau lebih tinggi, dia tidak perlu bersembunyi dari mereka sama sekali. Bahkan jika mereka berempat bekerja sama, mereka tidak akan menjadi tandingan makhluk abadi tingkat delapan yang tiada taranya. Mungkin ahli elf takut menarik musuh yang lebih kuat jika dia menunda terlalu lama. Atau mungkin dia tidak ingin rakyatnya dirugikan. Perjalanan kita kali ini sia-sia. Kupikir kita bisa mendapatkan harta karun, tapi ternyata hanya membuang-buang waktu. Kata wanita paruh baya itu. Benar, mengingat kekuatan kita, tidak mungkin kita bisa menentukan dengan tepat koordinat pelarian mereka. Kita hanya bisa pulang ke rumah sekarang. Kata Zuhan. Masih ada waktu kurang dari 20 tahun sebelum operasi itu. Ketika saatnya tiba, perang besar akan meletus di alam abadi. Ayo kembali dan membuat persiapan. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Jadi, mereka berempat melihat sekelilingnya lagi, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan tempat ini tanpa menoleh ke belakang. Di hutan cahaya suci, masih banyak pembudidaya dengan budidaya rendah yang masih mencoba menghancurkan formasi. Mereka berempat terbang di atas hutan dan melaporkan situasinya kepada anggota vaksi masing-masing. Kemudian, semuanya mundur dengan penyesalan. Hutan cahaya suci tiba-tiba menjadi sunyi. Tanpa keberadaan para elf, ia akan segera berada di bawah jurisdiksi kekuatan lain. Cahaya melintas di sudut kehampaan dan pintu keluar dari lorong spasial muncul. Luoping, Suhan, dan para elf lainnya terbang keluar. Begitu mereka muncul di kehampaan, Konghautian mengendalikan kristal cahaya suci dan menyedot semua elf ke dalamnya. Saat ini, Luoping dan dua lainnya mulai menilai situasi di bawah. Sejauh mata memandang, mereka bisa melihat lautan yang sangat luas dengan ombak biru yang beriak dan ombak yang bergulung-gulung. Tempat ini, jika aku mengingatnya dengan benar, ini pasti Laut Hiu Iblis. Hiu Iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, dan Raja Hiu Iblis adalah makhluk abadi yang tiada taranya. Selain itu, ada juga banyak Hiu Iblis di tahap keabadian emas. Laut Hiu Iblis ini juga merupakan kekuatan kelas dua. Selain itu, ini adalah kekuatan kelas dua yang tangguh. Beberapa kekuatan di sekitarnya tidak akan dengan mudah memprovokasi mereka. Laut Hiu Iblis ini masih berada di bawah yurisdiksi Klan Bai. Namun, jaraknya setidaknya satu miliar mil dari lembah tempat kita berada sebelumnya. Aku benar-benar tidak menyangka Senior An Ya bisa memindahkan kita sejauh ini dalam keadaan seperti itu. Menyadari lokasi mereka, Zhu Ying menjelaskan situasinya kepada Luoping dan Kong Haotian. Dia terkejut dengan metode imam besar An Ya. Senior An Ya dulunya adalah Raja Abadi, jadi wajar saja jika dia punya beberapa trik. Karena Senior Zhu mengenali tempat ini, kamu harusnya tahu kota abadi kelas dua mana yang paling dekat, kan? Luoping bertanya. Jika mereka ingin kembali ke sekte ilahi yang cekatan, mereka harus memasuki kota abadi kelas dua terdekat terlebih dahulu. Bagaimanapun, hanya kota abadi kelas dua yang memiliki formasi teleportasi jarak jauh. Tentu saja, ayo pergi. Dengan itu, Zhu Ying berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Luoping dan Kong Haotian segera menyusul. Mereka bertiga dengan cepat sampai di kota abadi kelas dua terdekat. Mereka tidak berhenti sama sekali dan langsung menuju formasi teleportasi. Lagi pula, mereka khawatir ahli lain akan mengetahui rahasia mereka. Meskipun Zhu Ying telah kembali ke tubuh fisiknya, basis budidayanya saat ini tidak cukup baginya untuk kembali ke klan Zhu untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dia harus pergi untuk sementara waktu dan menunggu sampai basis budidayanya cukup tinggi untuk kembali untuk membalas dendam. Untungnya, mereka tidak mengalami kecelakaan apapun sampai mereka keluar melalui formasi teleportasi. Baru pada saat itulah mereka merasa lega. Di kota Namong, Luoping dan dua orang lainnya segera terbang kembali ke sekte ilahi nimbel setelah keluar dari formasi teleportasi. Zhu Ying juga mengikuti di belakang. Setelah kembali ke sekte ilahi yang cekatan, Luoping memimpin keduanya kembali ke puncak Xinghe. Secara kebetulan, mereka bertemu Hao Xinghe yang baru saja keluar dari pengasingannya. Menguasai. Luoping berkata sambil tersenyum. Kamu, basis budidayamu. Hahaha, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Basis kultivasi Anda telah meningkat pesat setelah keluar dan kembali. Bahkan dengan pengetahuan saya yang luas, saya belum pernah melihat peningkatan basis budidaya yang begitu cepat. Sepertinya kamu pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja di luar. Ini sangat sulit dipercaya. Setelah merasakan basis budidaya Luoping, wajah Hao Xinghe dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak dan memuji Luoping. Tuan, Anda menyanjung saya. Namun, tebakan Anda benar. Murid ini memang mengalami pertemuan kebetulan yang memungkinkan basis kultivasi saya meningkat begitu banyak. Omong-omong, guru, keduanya adalah teman saya. Ini adalah murid klan Kong yang luar biasa, Kong Hao Tian. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang dia. Ini adalah Zhu Ying dari klan Zhu kelas 2, yang berada di bawah jurisdiksi klan Bai. Dia dijebak oleh anggota klannya sendiri dan terluka parah. Untungnya, dia berhasil melarikan diri dan diselamatkan olehku. Secara berurutan untuk menghindari anggota klannya, dia mengikutiku ke sekte abadi. Setelah beberapa saat bersikap sopan, Luoping memperkenalkan Kong Hao Tian dan Zhu Ying kepada Hao Xinghe. Bagaimanapun juga, klan Zhu tempat asal Zhu Ying berada jauh dari sekte ilahi yang indah. Tentu saja, Hao Xinghe tidak akan tahu tentang klan Zhu. Oleh karena itu, ketika Luoping memperkenalkan Zhu Ying, itu setengah benar dan setengah salah. Saya pernah mendengar bahwa murid luar biasa dari klan Kong, Kong Hao Tian, hanyalah seorang dewa palsu tingkat 9. Tapi sekarang, Kong Hao Tian ini adalah dewa abadi tingkat 4. Mungkinkah dia juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja seperti Anda? Hao Xinghe memandang Kong Hao Tian dan bertanya pada Luoping. Tuan, Anda benar. Kakak Kong dan saya bertemu secara kebetulan. Luoping menjawab, Tidak heran. Sepertinya kalian berdua adalah orang-orang yang sangat kaya raya. Kultivasi Rekan Daoisu telah mencapai keabadian emas tingkat 5. Dia pastilah seorang tetua dalam klan Zhu. Sangat disayangkan dia dijebak oleh klannya sendiri. Karena Rekan Daoisu dan murid saya saling kenal, maka Anda dapat tetap berada di puncak Xinghe saya untuk berkultivasi. Saya percaya bahwa lingkungan kultivasi di sini tidak akan mengecewakan Rekan Daoisu. Hao Xinghe berkata pada Zhu Ying, Terima kasih, Rekan Daoisu Hao. Kalau begitu saya tidak akan bersikap sopan dan akan tetap tinggal. Saya harap Anda bisa memaafkan saya karena mengganggu Anda. Kata Zhu Ying. Ah, Rekan Daoisu terlalu sopan. Yah, masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Aku permisi dulu. Setelah mengatakan itu, Hao Xinghe meninggalkan puncak Xinghe. Melihat hal ini, Luoping meminta Zhu Ying untuk mencari tempat tinggal gua untuk bercocok tanam. Dia dan Kong Houtian pergi mencari Jin Nan dan yang lainnya. Kalian berdua mesum. Bagaimana aku bisa mengenal teman-teman seperti kalian? Aku sudah kehilangan kepercayaan diri. Aku sudah dipukuli habis-habisan oleh kalian. Aku lelah secara mental dan fisik. Ah, perbandingan itu menjijikkan. Aku mohon, tolong jangan siksa kami dengan cara seperti ini. Em, bisakah kita memutuskan persahabatan kita? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Di puncak gunung, Jin Nan dan yang lainnya memandang Luoping dan Kong Houtian di depan mereka. Setelah sekian lama terkejut, mereka membuka mulut satu persatu untuk mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan mereka. Kecepatan kultifasi Luoping dan Kong Houtian telah melampaui jangkauan pemahaman mereka. Sulit bagi mereka untuk menerimanya dan mereka sangat terkejut. Mereka berharap tidak pernah bertemu Luoping dan Kong Houtian. Sudah terlambat untuk memutuskan persahabatan kita sekarang. Sebaiknya kamu terus bertahan. Luoping berkata sambil tersenyum. Ketika Jin Nan dan yang lainnya mendengar ini, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Setelah beberapa saat, ekspresi semua orang kembali normal. Karena kita tidak bisa menyingkirkannya, kita hanya bisa terus bertahan. Kamu kembali tepat pada waktunya. Mereka akan kembali ke kota Min untuk menikah. Jin Nan menghela nafas lalu menunjuk ke arah Liao Cheng Yun dan Min Yi. Oh, kalau begitu kita harus hadir. Luoping berkata sambil tersenyum. Lalu, semua orang mulai berbicara. Percakapan baru berakhir setelah satu jam. Keesokan harinya, mereka meninggalkan Sekte Linglong dan kembali ke kota Min untuk menghadiri upacara pernikahan Liao Cheng Yun dan Min Yi. Kota Min, Klan Min Termasuk Min Sikiong, semua orang di klan Min, apakah itu tetua tamu, tetua Sekte Dalam, tetua inti, atau jenderal dan jenderal abadi dari berbagai bintang, semuanya terkejut dengan fakta ini. Sejak Luoping dan yang lainnya kembali ke kota Min, berita tentang basis budidayanya yang naik ke tahap surgawi Suan menyebar dengan cepat di kota Min, menyebabkan kegemparan. Mereka yang mengetahui identitas Luoping secara alami mengetahui tentang kecepatan kultifasi Luoping. Mereka yang tidak mengetahui tentang Luoping juga terkejut setelah beberapa pertanyaan. Meskipun mereka terkejut, mereka juga sangat bersemangat. Lagi pula, kota Min tidak pernah memiliki ahli tahap surgawi Suan, itulah sebabnya kota ini berada di peringkat terbawah di antara kota surgawi kelas C. Sekarang, Luoping telah maju ke tahap surgawi Suan. Tanpa ragu, dia telah menjadi orang paling berkuasa di kota Min. Dia bisa dianggap sebagai pendukung Min City. Akibatnya, kota surgawi kelas D lainnya, seperti kota Kuisin dan kota Yuangu, tidak berani lagi berkomplot melawan kota Min. Lagi pula, bahkan seorang surgawi Suan level 1 dapat dengan mudah membunuh banyak dewa palsu level 9. Terlebih lagi, kekuatan tempur Luoping sangat kuat. Banyak orang di kota Min, selama mereka tidak memiliki tugas apapun, bergegas ke klan Min untuk melihat keanggunan Luoping. Saat orang-orang ini memberi selamat kepada Luoping, mereka juga ingin membangun hubungan baik dengannya. Banyak dari mereka adalah orang-orang cerdas yang mahir dalam cara-cara dunia. Tentu saja, mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Oleh karena itu, halaman rumah Min Yi dipenuhi orang. Setelah beberapa jam, kerumunan itu berangsur-angsur pergi, hanya menyisakan beberapa anggota klan Min dan orang-orang yang dikenal Luoping. 1005. Kalian berdua telah mencapai Fals Immortal level 4. Sepertinya kalian tidak menyianyiakan tahun-tahun ini. Selama kalian terus bekerja keras, kalian akan segera dapat bergabung dengan Kam Immortal Marshal. Luoping berkata pada Min Dong dan Min An. Kecepatan kultivasi kami tidak layak disebutkan di depan Saudara Luo. Namun, dengan kata-kata baik dari Saudara Luo, kami pasti akan bekerja keras dalam kultivasi kami. Pada akhirnya, kita bersaudara masih sangat beruntung. Jika kita tidak bertemu Saudara Luo, kita tidak akan seperti sekarang ini. Sekarang Saudara Luo telah menjadi ahli Suan Immortal, kami sangat bahagia. Saya yakin dengan Saudara Luo sebagai pendukung kami, kota Min kami pasti akan berkembang pesat. Min Dong dijamin, dia juga sangat senang bertemu Luoping. Akhirnya, ia dipenuhi dengan harapan untuk masa depan kota Min. Saudara Luo sekarang adalah ahli terkuat di kota Min kami. Jika kota abadi di sekitarnya masih berani bertindak sembarangan, kami akan langsung menghancurkan mereka. Min An berkata dengan nada berat. Luoping tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis dan menatap seorang lelaki tua di sampingnya. Saya masih harus berterima kasih kepada Penatua Sian atas rekomendasi Anda. Ini memungkinkan saya untuk berhasil memasuki sekte ilahi yang indah dan menjadi murid inti. Luoping berterima kasih padanya. Elder Luo, kamu terlalu sopan. Aku hanya merekomendasikanmu. Kamu mampu lulus ujian dengan kekuatanmu sendiri. Sekarang Penatua Luo telah menjadi ahli suan imortal, kecepatan kultifasi Anda bisa dikatakan mengejutkan. Yang ini benar-benar yakin. Penatua Min Sian melambaikan tangannya dan memuji Luoping dengan murah hati. Setelah itu, Luoping mengobrol dengan beberapa orang sebelum kerumunan itu bubar. Sebelum Min Sikiong pergi, dia mengeluarkan token inti Penatua dan memberikannya kepada Luoping, mengumumkan identitas Luoping sebagai Penatua inti. Ketika Min Sikiong mengumumkan bahwa Luoping telah menjadi tetua inti, dia juga mengumumkan pernikahan antara Liao Cheng Yun dan Min Yi. Hal itu pun menimbulkan keributan. Tiga hari kemudian, upacara pernikahan Liao Cheng Yun dan Min Yi diadakan di klan Min. Semua leluhur klan di kota Min datang untuk berpartisipasi. Ada juga beberapa prajurit dan tetua yang kuat. Selain itu, Sikian juga datang bersama beberapa jenderal keluarga. Karena dia sudah mengetahui situasi kultifasi Luoping sebelum datang ke sini, dia sudah terkejut, jadi dia tidak terlalu terkejut. Proses pernikahannya sangat lancar. Min Sikiong dan Liao Yong tentu saja sangat senang. Keduanya penuh senyuman dari awal hingga akhir. Namun, saat pernikahan akan segera berakhir, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di atas kota Min, menarik perhatian semua orang. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah saat mereka menoleh. Seseorang dari klan Mao. Bagi mereka yang datang ke sini begitu tiba-tiba, itu pasti bukan sesuatu yang baik. Semuanya, berhati-hatilah. Luoping memandang orang-orang di atas kota Min dan mengingatkan mereka. Paman Mao, kamu tiba-tiba datang ke kota Min bersama beberapa dewa mistik. Apakah kamu di sini untuk memberi selamat kepada saudara Liao dan saudari Yi atas pernikahan mereka? Sikion berkata pada Mao Zensan. Keponakan tertua, kenapa kamu bertanya padahal kamu sudah tahu jawabannya? Aku di sini hari ini untuk menyelesaikan dendam. Mereka melukai putra saya dengan parah dan meninggalkan trauma psikologis padanya. Meskipun lukanya telah sembuh sekarang, dia tidak dapat berkultivasi dengan damai. Tidak peduli apa, aku harus membalas dendam hari ini. Aku tahu bahwa begitu aku berurusan dengan mereka, klan Simu pasti akan turun tangan dan menghentikanku. Jadi, kali ini, aku berencana untuk melakukan pertempuran terbuka dengan mereka untuk menyelesaikan dendam. Mao Zensan berkata dengan nada marah. Saat dia berbicara, dia telah memimpin beberapa jenderal keluarga ke halaman klan Min. Dengan tatapan dingin, dia memandang Luoping dan yang lainnya. Dengan budidaya dan kekuatan Mao Zensan, formasi besar pertahanan Kotamin sama sekali tidak berguna. Selain itu, beberapa jenderal yang dibawanya semuanya adalah ahli di alam abadi misterius, dan salah satu dari mereka bukanlah seseorang yang dapat disinggung oleh penduduk Kotamin. Oh, saya ingin tahu bagaimana Anda berencana menyelesaikan dendam secara terbuka. Luoping tiba-tiba bertanya pada Mao Zensan. Sebagai ahli mistik imortal dari Kotamin dan salah satu pihak yang terlibat dalam pemukulan Tuan Muda kedua klan Mao, dia secara alami menonjol tanpa ragu-ragu. Huff, kamu benar-benar seorang jenius dalam kultivasi. Kamu dapat meningkatkan kultivasimu ke alam abadi mistik tingkat satu dalam waktu sesingkat itu. Aku khawatir tidak banyak orang di seluruh alam abadi yang dapat menandinginya. Anda. Namun, tidak peduli seberapa cepat kecepatan kultivasi Anda atau seberapa tinggi bakat kultivasi Anda, saya pasti tidak akan melepaskan Anda karena Anda berani memukuli anak saya hingga meninggalkan trauma psikologis di hatinya. Untuk menyelesaikan dendam dengan lancar, untuk mencegah orang luar ikut campur dalam masalah ini, dan untuk mencegah orang lain berpikir bahwa aku menindas yang lemah, aku akan mengirim muridku untuk berduel secara adil denganmu. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki keberanian untuk menerima tantangan ini. Setelah Mao Zensan memuji Luo Ping, dia langsung mengutarakan idenya. Dia sebenarnya ingin muridnya bertarung terbuka dengan Luo Ping dan yang lainnya. Saat Mao Zensan berbicara, seseorang keluar dari belakangnya dan menatap Luo Ping dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Keabadian mistik tingkat tiga, Mao Pi. Sikian sekilas mengenali identitas dan kultivasi orang tersebut dan berkata dengan nada khawatir. Mendengar kata-kata Sikian, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi jijik. Mereka semua memandang patriarklan Mao dengan jijik. Luo Ping baru saja maju ke Mistik Immortal Level 1. Adapun Liao Cheng Yun dan yang lainnya, mereka masihlah dewa palsu. Sekarang Mao Zensan mengirimkan murid Mistik Immortal Level 3 untuk menantangnya. Mereka mengerti bahwa dia terutama menargetkan Luo Ping. Meskipun semua orang sangat percaya diri dengan kecepatan kultivasi dan kekuatan tempur Luo Ping, perbedaan kekuatan antara setiap tahap kecil dari alam abadi mistik jauh lebih besar daripada alam abadi palsu. Semua orang tidak mengira Luo Ping bisa melampaui satu panggung dan mengalahkan Mao Pi. Huff, Paman Mao, caramu menyelesaikan dendam sungguh luar biasa. Menurutku hanya orang licik seperti Paman Mao yang bisa membuat rencana seperti itu. Kamu membiarkan murid Mistik Immortal Level 3 menantang lawan Mistik Immortal Level 1. Jika ini menyebar, apakah kamu tidak takut diejek? Sikian berkata terus terang. Hahaha, mengolok-olok. Siapa yang berani mengejekku jika kekuatan mereka tidak sebaik milikku? Mereka yang lebih kuat dariku bahkan tidak mau mengejekku. Mereka yang berada di level yang sama denganku, lalu bagaimana jika mereka mengejekku? Bisakah mereka membunuhku? Jawabannya tidak. Karena tidak berpengaruh pada saya, mengapa saya harus peduli? Lagipula, karena akulah yang mengeluarkan tantangan ini, dengan sendirinya aku bisa mengirimkan orang sesuai keinginanku. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Masalahnya adalah apakah anak ini berani menerima tantangan itu atau tidak. Jika dia tidak berani menerima tantangan itu, maka dia adalah seorang pengecut. Dia sekarang adalah murid dari sekte ilahi yang indah. Saya percaya bahwa dia tidak akan mempermalukan sekte tersebut. Mao Zensan berkata dengan fasi. Alasan dia mengeluarkan tantangan untuk menyelesaikan dendamnya sebenarnya karena dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, keluarga Mao telah memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabuh terhadap Kotamin. Dia tentu saja tidak berani melanggar perintah. Adapun mencegat dan membunuh Luo Ping dan yang lainnya, itu masih mungkin terjadi di masa lalu. Tapi sekarang, Luo Ping dan yang lainnya telah bergabung dengan sekte ilahi yang indah dan menjadi murid inti. Jika dia membunuh Luo Ping dan yang lainnya, dia secara alami akan menyinggung Tuan Luo Ping dan yang lainnya di sekte ilahi yang indah. Itu semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian emas. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Mao dengan serangan biasa. Sekalipun Mao Zensan sangat ingin membalaskan dendam putranya, dia tidak berani mengabaikan keselamatan keluarganya. Selain itu, setelah menyaksikan kecepatan kultifasi Luo Ping yang mengerikan, dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Begitu Luo Ping tumbuh lebih kuat, akan lebih sulit untuk membalas dendam. Oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, Mao Zensan akhirnya memutuskan untuk secara terbuka membunuh Luo Ping dan yang lainnya melalui tantangan tersebut. Ketika dia mengetahui bahwa kultifasi Luo Ping telah maju ke mistik imortal tingkat 1, Mao Zensan terkejut dan memilih muridnya, Mao Pi, untuk menggantikan tempatnya dalam tantangan tersebut. Meskipun Mao Pi juga anggota keluarga Mao, dia bukanlah anggota keluarga Mao. Seperti Luo Ping, dia adalah anggota keluarga Mao yang muncul dari dunia spasial tingkat rendah. Karena Mao Pi cukup berbakat dalam berkultifasi, ia diterima sebagai murid oleh Mao Zensan. Setelah bertahun-tahun berkultifasi, Mao Pi tidak mengecewakan dan menjadi mistik imortal tingkat 3. Mao Pi secara pribadi dibudidayakan oleh Mao Zensan. Mao Zensan secara alami mengetahui kehebatan pertempuran Mao Pi. Dia memilih Mao Pi untuk mewakilinya dalam tantangan tersebut sehingga Mao Pi dapat membunuh Luo Ping dan yang lainnya. Kata-katanya barusan benar-benar memprovokasi Luo Ping. Selain itu, dia menggunakan reputasi sekte ilahi yang indah untuk menekan Luo Ping, memaksa Luo Ping menerima tantangan tersebut. Saudara Luo Saudara Luo Kakak senior Luo Penatua Luo Setelah Mao Zensan selesai berbicara, banyak orang yang hadir memandang Luo Ping dan mengingatkannya untuk tidak membiarkan Luo Ping jatuh ke dalam perangkap. Karena kepala keluarga Mao sangat menghargai Luo ini, bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Saya setuju untuk bertarung dengan murid Anda. Namun, sebelum pertempuran, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Luo Ping tersenyum dan menerima tantangan Mao Zensan tanpa ragu-ragu. Namun, dia punya beberapa syarat. Mao Zensan tertawa dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Luo Ping. Jika Luo Ping tidak mengambil umpan kali ini, dia hanya bisa membayar harga untuk menyewa beberapa pembunuh untuk membunuh Luo Ping dan yang lainnya. Meski tidak sepadan, Luo Ping dan yang lainnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia tidak berani membunuh mereka di depan umum. Mao Zensan memandang Luo Ping dengan wajah tanpa ekspresi sementara orang-orang dari kota Min lainnya memasang ekspresi serius dan khawatir. Pertama, aku ingin tahu apakah kepala keluarga Mao akan ikut campur dalam pertarungan antara aku dan Mao Pi. Jika kepala keluarga Mao turun tangan, tentu saja saya bukan tandingan kepala keluarga Mao. Kedua, karena Mao Pi mewakili kepala keluarga Mao untuk bertarung denganku, apakah itu berarti kepala keluarga Mao tidak akan mendapat masalah dengan kita jika aku membunuh Mao Pi? Ketiga, karena saya telah menyetujui tantangan kepala keluarga Mao, dan kepala keluarga Mao ingin pertarungan ini berlangsung adil dan jujur, maka saya ingin mengundang seorang saksi untuk menyaksikan pertarungan antara Mao Pi dan saya. Kepala keluarga Mao akan setuju. Luo Ping mengajukan tiga pertanyaan berturut-turut dan menanyai Mao Zensan. Anak ini memang bukan karakter yang sederhana. Dia sebenarnya sangat perhatian. Sepertinya aku hanya bisa menahannya untuk saat ini dan membiarkan dia berpartisipasi dalam pertempuran. Selama Pierre membunuh anak ini dalam pertempuran, orang lain tidak akan kesulitan. Bahkan jika aku tidak ikut campur, kekuatan Pierre cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Aku ingin tahu siapa yang ingin diundang anak ini untuk menyaksikan pertempuran itu. Mungkinkah? Hati Mao Zensan langsung dipenuhi dengan pikiran saat dia melihat ke arah Luo Ping. 1006. Karena akulah yang memulai pertempuran, selama kamu memiliki kemampuan untuk membunuh muridku, aku tidak akan menemukan masalah denganmu di masa depan. Saat kamu bertarung dengan muridku, aku tidak akan ikut campur. Juga, siapa yang ingin kamu undang untuk menyaksikan pertempuran itu? Mao Zensan menjawab dua pertanyaan pertama dan kemudian menanyakan pertanyaan lain. Saya ingin mengundang Patriar Keluarga Si, Senior Si Wei. Luo Ping menjawab. Itu benar-benar dia. Mao Zensan mengangkat alisnya dan memandang Sikian secara diagonal di seberangnya. Dia segera memahami keseluruhan cerita. Itu pasti ide buruk bocah ini. Sepertinya aku harus menyingkirkannya jika ada kesempatan di masa depan. Hati Mao Zensan melonjak karena niat membunuh terhadap Sikian. Baiklah, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Aku akan membiarkanmu mengundang Ketua Keluarga Si untuk menyaksikan pertempuran itu. Mao Zensan menjawab. Baiklah, Ketua Keluarga Si akan tiba di sini sebentar lagi. Kata Luo Ping. Aku di sini. Sebuah suara tiba-tiba datang dari atas kota Min. Kemudian, sesosok muncul di hadapan semua orang. Ibu. Senyuman cerah muncul di wajah Sikian. Sosok yang berada dalam kehampaan adalah Patriar Keluarga Si, Si Wei. Ketika Mao Zensan muncul, Sikian sudah memberitahu ibunya melalui transmisi suara. Kemudian, dia menyarankan agar Luo Ping mengundang ibunya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Itulah sebabnya Patriar Si Wei tiba begitu cepat. Patriar Si Wei tersenyum pada Sikian dan kemudian mendarat di samping Luo Ping dengan senyuman penuh penghargaan di wajahnya. Teman kecil Luo memang seorang jenius dalam kultifasi, seekor naga di antara manusia. Aku belum pernah bertemu seseorang yang kecepatan kultifasinya sebanding dengan teman kecil Luo. Tentu saja saya sangat senang bisa menyaksikan pertarungan teman kecil Luo kali ini. Saya yakin teman kecil Luo pasti akan menang. Si Wei berkata pada Luo Ping. Terima kasih atas pujianmu, Senior Si. Junior ini pasti tidak akan memberikan kesempatan pada lawanku. Luo Ping berkata dengan tegas. Kemudian, Luo Ping memandang Mao Pi dan berjalan perlahan. Melihat ini, Mao Pi pun berjalan ke depan. Saat keduanya mendekat satu sama lain, orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu, menyisakan ruang besar bagi mereka berdua untuk bertarung. Sejak Si Wei muncul, ekspresi Mao Zensan menjadi suram. Dia secara alami tahu alasan mengapa Luo Ping mengundang Si Wei. Itu untuk mengawasinya, khawatir dia akan ikut campur dalam pertempuran. Masih ada kesenjangan antara budidayanya dan Si Wei. Dengan Si Wei di sini, mustahil baginya untuk bergerak secara diam-diam. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan Pierre. Dengan kehebatan bertarungnya, dia seharusnya bisa membunuh Luo Ping. Mao Zensan menaruh harapannya pada Mao Pi dan penuh percaya diri. Ibu, apakah menurutmu kakak Luo bisa menang? Si Kian mendekati ibunya dan bertanya. Aku tidak tahu. Si Wei menggelengkan kepalanya dan menjawab. Apa, ibu? Apakah ibu tidak bisa menggunakan teknik mata untuk membuat prediksi? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Si Kian bertanya dengan ragu. Untuk anomali seperti Luo Ping, sangat sulit bagi orang lain untuk memprediksi dan menyimpulkan masa depannya. Sama seperti sebelumnya, saya hanya bisa memprediksi sebagian saja. Kali ini, setelah kultifasi Luo Ping meningkat, bahkan lebih sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, saya tidak yakin bagaimana pertempuran akan berakhir. Namun, dengan kehebatan pertempuran Luo Ping, dia seharusnya mampu melawan seseorang yang dua level lebih tinggi. Setelah Si Wei menjelaskan, meskipun dia tidak dapat memprediksi hasil akhirnya, dia masih sangat optimis terhadap Luo Ping. Saya harap begitu. Kata Si Kian. Orang-orang lain di kota Min memandang Luo Ping dengan prihatin. Mereka tidak ingin terjadi kecelakaan pada Luo Ping dalam pertempuran. Min Si Kiong, khususnya, tidak ingin sesuatu terjadi pada Luo Ping. Bagaimanapun, Luo Ping sekarang adalah pendukung besar kota Min. Sebaliknya, Kong Hao Tian dan yang lainnya tidak terlalu khawatir karena mereka mengetahui cara dan kecakapan bertarung Luo Ping. Ini karena mereka percaya bahwa dengan kehebatan pertempuran Luo Ping, dia bisa mengalahkan Mao Pi, seorang mistik immortal level 3. Namun, Xiaodi juga hadir. Meskipun dia adalah anak muda dari keluarga kelas 2, dia tidak bisa ikut campur dalam dendam pribadi antara Mao Zensan dan Luo Ping. Terlebih lagi, Mao Zensan telah mengambil inisiatif untuk meminta pertarungan publik. Setelah Luo Ping dan Mao Pi saling mendekat, kedua belah pihak tidak berkata apa-apa. Mereka saling menatap dan melepaskan aura mereka. Dalam waktu singkat, aura keduanya telah mencapai tahap yang menakutkan. Mereka hampir berimbang dan kedua aura itu memulai konfrontasi yang tak terlihat. Saat kedua aura itu berbenturan, kekosongan di antara keduanya mulai bergetar hebat. Dalam sekejap mata, terjadi distorsi yang serius. Ketika ruang terdistorsi hingga hampir berputar, Luo Ping dan Mao Pi bergerak pada saat yang sama dan secara resmi memulai pertempuran. Luo Ping secara alami mempersiapkan semua pertahanan pada saat pertama. Dia membuka cahaya ilahi tubuh roh lima elemen dan melepaskan kekuatan lima elemen untuk membentuk lapisan batas pertahanan. Ini sudah menjadi pembukaan yang biasa dia lakukan dalam pertempuran. Bagaimanapun, pertahanan sangat penting dalam pertempuran. Hanya dengan pertahanan yang memadai seseorang dapat merasa lebih nyaman dalam pertempuran. Saat bertahan, Luo Ping langsung mengeluarkan pedang ajaib lima elemen dan mengoperasikan seni rahasia lima elemen bawaan. Dia mengendalikan pedang ajaib lima elemen untuk melepaskan sinar pedang yang membentuk formasi pedang lima elemen besar dan menyerang Mao Pi dengan ganas. Cahaya pedang yang pekat menembus kehampaan. Setiap pancaran pedang mengandung esensi pedang lima elemen yang sangat kuat, dan kekuatannya sangat menggemparkan. Setelah budidayanya dipromosikan ke Mystic Immortal Level 1, kekuatan Luo Ping telah meningkat berkali-kali lipat. Secara alami, kekuatan formasi pedang lima elemen besar telah meningkat pesat. Menghadapi Mao Pi, seorang Mystic Immortal Level 3, Luo Ping tentu saja tidak berani gegabuh. Dia menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal untuk memanfaatkan kesempatan agar bisa unggul. Selain itu, Luo Ping juga memiliki pemahaman tentang situasi budidaya keluarga Mao. Karena Mao Pi adalah murid dari guru keluarga Mao, dia secara alami dapat memperoleh ajaran sebenarnya dari guru keluarga Mao. Kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Sama seperti formasi pedang lima elemen Luo Ping yang tak terhentikan, Mao Pi di sisi berlawanan juga menunjukkan cara serangannya. Dengan jentikan tangannya yang santai, tiga jimat ungu muncul di kehampaan dan melesat ke arah posisi Luo Ping. Di tengah jalan, jimat diaktifkan dan diubah menjadi tiga jenis serangan berbeda, mengelilingi bagian depan, kiri, dan kanan Luo Ping. Di depan Luo Ping, seekor naga api muncul. Nyala api membubung dan kekuatannya sangat mengancam. Kekuatan api yang sangat kuat langsung menutupi area seluas lebih dari 10 mil. Dalam sekejap, uap air di ruang sekitarnya menguap seluruhnya. Naga api itu menggerakkan tubuhnya dan terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Ia membuka mulut naganya yang besar dan menggigit tubuh Luo Ping. Di sisi kiri tubuh Luo Ping, seekor naga es muncul. Udara dingin keluar dan embun beku berhamburan. Udara dingin menyebar dan juga membekukan ruang di sekitarnya. Ia dengan cepat mendekati posisi Luo Ping. Saat naga es mendekat, ruang beku secara bertahap mendekati tubuh Luo Ping. Kekuatan naga es telah mempengaruhi tubuh Luo Ping, tapi terhalang oleh penghalang yang dibentuk oleh kekuatan lima elemen. Sedangkan di sisi kanan Luo Ping, seekor naga angin muncul. Ini secara langsung melepaskan kekuatan badai yang kuat, menghilangkan aliran udara di ruang sekitarnya dan mengubahnya menjadi area vakum. Khususnya, mulut naga angin menyemburkan kolom angin yang berisi kekuatan melahap dan mencekik. Itu melesat ke arah tubuh Luo Ping. Dalam sekejap mata, benda itu mengenai penghalang lima elemen di sekitar tubuh Luo Ping dan melancarkan tabrakan yang dahsyat. Tiga jenis serangan muncul secara bersamaan. Serangan dari kedua belah pihak melewati serangan formasi pedang lima elemen besar Luo Ping dan mulai menyerang penghalang lima elemen Luo Ping. Serangan naga api di depan bertabrakan dengan formasi pedang lima elemen besar Luo Ping. Api yang sangat kuat dan sinar pedang yang pekat saling bertabrakan. Nyala api menari-nari dan sinar pedang bersilangan, langsung menghalangi pandangan Luo Ping dan Maopi. Namun, dengan budidaya mereka, mereka tidak perlu mengamati dengan mata mereka. Mereka bisa merasakan segala sesuatu di sekitar mereka dengan kekuatan jiwa mereka. Oleh karena itu, hal ini tidak mempengaruhi mereka sedikitpun. Dia sebenarnya membuang tiga jimat ungu bermutu tinggi. Tampaknya Maopi ini memiliki kekayaan yang cukup banyak. Tidak mengherankan, keluarga Mau awalnya adalah keluarga yang berspesialisasi dalam pemurnian jimat. Meskipun mereka belum mencapai tahap kesempurnaan dalam pemurnian jimat, mereka masih dapat memproduksi secara masal jimat ungu bermutu tinggi tersebut. Meskipun jimat ungu bermutu tinggi hanya dapat dianggap sebagai jimat dengan kekuatan terendah di alam abadi, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan ketika dilemparkan oleh mistik abadi tingkat ketiga. Luo Ping mengenali nilai dari tiga jimat sekaligus. Dia agak terkejut. Jimat ungu bermutu tinggi, yang awalnya langka di domain budidaya, sebenarnya adalah jimat dengan kekuatan terendah di alam abadi. Selama seseorang memiliki pencapaian dalam memurnikan jimat, pada dasarnya seseorang dapat memurnikan jimat ungu bermutu tinggi. Keluarga Mau ini adalah keluarga yang mahir dalam memurnikan jimat. Namun, tingkat pemurnian jimat keluarga Mau tidak terlalu tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan hanya menjadi keluarga tingkat ketiga. Luo Ping sudah mengetahui bahwa pendiri keluarga Mau telah memperoleh teknik pemurnian jimat yang tidak lengkap secara kebetulan. Setelah mempelajarinya sebentar, dia yakin bahwa dia telah memahami cara memurnikan jimat dan langsung membangun keluarga. Mengandalkan kekuatan kultivasi mereka yang tidak lemah dan teknik pemurnian jimat yang setengah matang, keluarga Mau secara bertahap berkembang. Namun, teknik pemurnian jimat mereka masih belum sempurna, sehingga sulit bagi mereka untuk menyempurnakan jimat yang benar-benar kuat. Oleh karena itu, hingga saat ini keluarga Mau baru berkembang menjadi keluarga tingkat ketiga. Meskipun mereka tidak dapat memurnikan jimat yang benar-benar kuat, keluarga Mau pada dasarnya dapat menyempurnakan jimat ungu bermutu tinggi. Hanya saja ada perbedaan kekuatan. Maupi ini memiliki bakat yang cukup untuk berkultivasi dan budidayanya telah mencapai tingkat keabadian mistik tingkat ketiga. Jimat ungu bermutu tinggi yang dia sempurnakan pasti luar biasa. Huh, aku sudah menyempurnakan ketiga jimat ungu bermutu tinggi ini selama ratusan tahun. Bahkan jika kekuatan bertarung bocah ini kuat, di bawah serangan ketiga jimat ini, dia pasti akan terluka parah. Saat itu, aku bisa menyiksa bocah ini secara perlahan dan juga membuat tuanku bahagia. Mungkin saat aku kembali, dia akan mengajariku teknik pemurnian jimat yang dia simpan. Awalnya, aku khawatir tentang masalah ini. Aku tidak menyangka tuanku akan memilihku untuk membantunya menantang bocah ini. Hari ini, bocah ini ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku. Wajah Maupi menunjukkan sedikit cibiran. Dia sangat yakin bahwa dia dapat melukai Luo Ping secara serius. Dia juga memikirkan keuntungan yang akan didapatnya setelah membunuh Luo Ping. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertempuran Luo Ping, dia baru saja maju ke tingkat keabadian mistik tingkat pertama. Dia dua tingkat lebih tinggi dari Luo Ping, jadi membunuh Luo Ping adalah masalah sederhana. Namun, fakta dihadapannya dengan cepat mematahkan pemahamannya, menyebabkan seluruh dirinya sangat terkejut. Wajahnya penuh rasa tidak percaya saat dia melihat segala sesuatu di depannya. 1007. Saat Maupi memikirkan hal ini, Luo Ping mengendalikan pedang ilahi lima elemen untuk melepaskan ledakan kekuatan yang kuat. Kekuatan formasi pedang lima elemen besar meningkat beberapa kali lipat dan mengalahkan naga api dalam sekejap. Demikian pula, naga es dan naga angin juga dinetralkan oleh kekuatan lima elemen Luo Ping yang ditingkatkan dengan bantuan batas lima elemen. Hanya dalam waktu singkat, tiga metode serangan Maupi semuanya dikalahkan oleh Luo Ping tanpa ragu sedikitpun. Dapat dikatakan bahwa Luo Ping memutuskan simpul gordian. Setelah pedang ilahi lima elemen Luo Ping mengalahkan naga api, ia masih melepaskan sinar pedang untuk membentuk formasi pedang lima elemen besar yang baru dan menyerang Maupi dengan ganas. Luo Ping ingin mengambil inisiatif sekaligus. Hanya dengan cara inilah dia dapat memenangkan inisiatif. Oleh karena itu, serangan ini masih dilakukan dengan kekuatan penuh. Hah! Maupi mendengus dan menggerakkan kakinya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kiri. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tiga jimat. Mengaum. Melenguh. Kicauan. Raungan tiga makhluk jiwa langsung terdengar di kehampaan. Kekuatan gelombang suara menyebar ke penonton di sekitarnya, menyebabkan semua orang terkejut dan mundur. Gelombang suara yang sangat kuat. Itu benar-benar membuatku gemetar. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan ketiga makhluk jiwa ini pada dasarnya berada pada level mistik immortal level 2. Si Kian berkata dengan lembut. Setelah ratusan tahun berkultivasi, budidayanya telah mencapai tingkat mistik immortal level 3. Dengan merasakan kekuatan gelombang suara dari tiga makhluk jiwa abadi, dia dapat segera menentukan kekuatan budidaya mereka. Jin Nan dan orang lain yang dekat dengan Si Kian terkejut saat mendengar ini. Melihat tiga makhluk jiwa abadi dalam kehampaan, mereka mulai mengkhawatirkan Luo Ping. Serigala hantu geil, banteng terbang, dan burung bangau paruh raksasa. Ketiga makhluk jiwa abadi ini semuanya adalah makhluk jiwa abadi peringkat bumi tingkat rendah yang dapat memadatkan tujuh inti jiwa. Jika mereka semua adalah makhluk abadi mistik tingkat dua, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Menjadi sangat menakutkan. Tampaknya saudara Luo dengan mudah mengalahkan serangan Maopi dalam pertukaran sederhana tadi, menyebabkan Maopi kehilangan muka. Dia sangat marah dan sekarang akan melancarkan serangan balik yang kuat. Meskipun saudara Luo kuat, masih mengkhawatirkan bahwa dia dapat menahan tiga binatang jiwa abadi mistik tingkat dua pada saat yang sama. Nalan Cong mengenali tiga makhluk jiwa abadi dalam kehampaan dan berkata dengan cemas. Penduduk kota Min awalnya senang saat melihat Luo Ping dengan mudah menghalau serangan Maopi. Namun, ketika mereka melihat situasi saat ini, mereka menjadi cemas. Aku benar-benar tidak menyangka Maopi menjadi begitu kuat. Sepertinya pertarungan saudara Luo akan sulit. Kata Jiao King Yun. Sebelumnya di kota Yongming, saudara Luo mampu mengalahkan Dewa Mistik tingkat dua dengan budidaya Dewa Palsu tingkat tujuh. Itu adalah pertempuran yang melampaui empat tingkat kecil, apalagi sekarang. Sekarang, saudara Luo adalah seorang Dewa Mistik tingkat satu. Bahkan jika perbedaan antara setiap level kecil di alam abadi mistik sangat besar, saya percaya bahwa saudara Luo dapat dengan mudah mengalahkan Dewa Mistik tingkat tiga. Jin Nan menganalisis dengan tenang dan berkata kepada orang banyak. Ketika masyarakat sekitar mendengar hal tersebut, mereka merasa hal tersebut sangat wajar. Saat itulah mereka merasa sedikit lega. Jiao King Yun dan yang lainnya adalah teman Luo Ping. Tentu saja, mereka dengan tulus mengkhawatirkan keselamatan Luo Ping. Banyak orang di kota Amin tidak ingin melihat pendukung baru mereka menghilang begitu cepat. Tampaknya Luo Ping benar-benar mengalahkan Dewa Mistik tingkat dua di kota Yongming. Sekarang budidayanya telah meningkat pesat, kekuatan tempurnya pasti juga meningkat. Untungnya, aku sudah bilang pada Pierre untuk tidak meremehkan musuh. Sekarang sepertinya tidak akan mudah bagi Pierre untuk membunuh bocah ini. Namun, meskipun Luo Ping memiliki kemampuan dan kekuatan tempur, aku tidak percaya dia bisa bertahan di bawah serangan Jimat Pierre. Setelah melihat serangan Luo Ping sebelumnya, Mao Zensan memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan tempur Luo Ping. Namun, dia masih sangat yakin bahwa selama Maopi mengeluarkan Jimat dalam jumlah besar, dia pasti bisa membunuh Luo Ping. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu bisa selamat. Maopi memiliki senyum sinis di wajahnya saat dia menghitung dalam hatinya. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan tiga makhluk jiwa abadi? Kamu meremehkanku. Biarkan aku membunuh ketiga makhluk jiwa ini dan biarkan kamu mengerti bahwa aku, Luo Ping, bukanlah orang yang mudah menyerah. Luo Ping melihat ketiga makhluk jiwa yang muncul di depannya. Dia tidak khawatir sama sekali dan niat bertarungnya tinggi. Teknik Misterius Ilusi Ekstrim Setelah teriakan Luo Ping, 365 sinar cahaya segera dilepaskan dari tubuhnya. Mereka menembak ke kiri depan dan berubah menjadi serangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menemui tiga makhluk jiwa ganas. Serangan-serangan ini langsung membentuk tiga arai bela diri ilusi ekstrim yang sangat besar yang mengelilingi tiga makhluk jiwa abadi. Saat mereka mengepung mereka, mereka juga melancarkan serangan yang ganas. Dengan peningkatan budidayanya, kekuatan Luo Ping menjadi lebih kuat. Setelah maju ke tahap keabadian misterius, kekuatan inti keabadian dan kekuatan jiwanya telah mengalami perubahan kualitatif. Teknik Misterius Ilusi Ekstrim yang dia gunakan sekarang mengandung kekuatan yang sangat kuat dalam setiap serangan. Terlebih lagi, Luo Ping bisa mengendalikan mereka sesuai keinginannya. Tiba-tiba, rentetan serangan yang padat melonjak ke arah tubuh ketiga makhluk jiwa, menelan mereka sepenuhnya dalam sekejap. Mengaum, melenguh, kicauan. Sementara tiga makhluk jiwa meraung, mereka juga melancarkan serangan balik yang sengit. Serigala hantu gail hitam langsung berubah menjadi badai hitam dan menyerang kiri dan kanan di arai bela diri ilusi ekstrim. Dimanapun badai hitam lewat, sejumlah besar serangan langsung dihancurkan. Kekuatan badai hitam yang kuat menyebabkan semua serangan di sekitarnya terguncang kembali, sehingga sulit bagi mereka untuk terus mendekat. Dengan dampak badai hitam yang terus-menerus, jangkauan arai bela diri ilusi ekstrim terus berkembang, dan masih terus berkembang. Lusinan lapisan serangan asli juga langsung dilemahkan hingga setengahnya. Untungnya, tubuh Luo Ping masih mengeluarkan cahaya terus-menerus, yang mampu melengkapi serangan arai bela diri ilusi ekstrim pada waktunya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga stabilitas dan serangan dari ekstrim ilusion Marsial Array. Banteng terbang tampak seperti sapi, tetapi hanya memiliki satu mata di dahi dan ekor seperti ular. Tubuhnya berukuran 6.000 kaki dan kulitnya sangat gelap. Menghadapi pengepungan arai bela diri ilusi ekstrim, Flying Bull langsung melepaskan kabut hitam yang dengan cepat menyebar ke sekeliling. Di bawah selubung kabut hitam ini, serangan teknik misterius ilusi ekstrim yang bersentuhan dengannya menjadi sangat lemah dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Kabut hitam ini seperti segerombolan belalang yang menutupi langit dan bumi saat menyapu ruang sekitarnya. Serangan yang dekat dengannya hancur total dengan sangat cepat. Saat kabut hitam yang dikeluarkan oleh Flying Bull menjadi semakin padat, kekuatannya juga meningkat dengan cepat. Itu sudah menyebabkan arai bela diri ilusi ekstrim sedikit bergetar. Sedangkan burung bangau berparuh besar terakhir, meskipun tubuhnya tidak berbeda dengan burung bangau mahkota merah biasa, namun memiliki paruh yang panjang dan tajam sehingga terlihat sangat tajam. Ia membuka mulutnya dan langsung melepaskan sejumlah panah cahaya yang melesat ke segala arah. Begitu panah cahaya ini mengenai serangan teknik misterius ilusi ekstrim, panah tersebut akan langsung meledak. Kekuatan yang sangat kuat dilepaskan dalam sekejap dan langsung menghancurkan serangan tersebut. Saat paruh burung bangau berparuh besar membuka dan menutup, aliran cahaya tak berujung melesat seperti meteor dan dengan cepat menghancurkan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Serangan balik dari tiga makhluk jiwa diluncurkan pada saat yang bersamaan. Serangan setiap makhluk jiwa sangat kuat dan dalam waktu singkat, itu telah menyebabkan tiga arai bela diri ilusi ekstrim yang dirilis oleh Luo Ping sangat bergetar. Luo Ping sedikit mengernyit dan melihat pertempuran di sebelah kiri dengan ekspresi bermartabat. Serangan ketiga makhluk jiwa ini begitu kuat. Tampaknya ketika Maopi menyempurnakan jimatnya, dia pasti telah mengintegrasikan seluruh inti jiwa dari ketiga makhluk jiwa ini. Meskipun budidaya ketiga makhluk jiwa ini hanya dewa mistik tingkat dua, kekuatan bertarung mereka pasti melebihi budidaya mereka. Saya hanya tidak tahu apakah mereka telah mencapai dewa mistik tingkat tiga. Sementara Luo Ping menebak-nebak dalam hatinya, dia juga memiliki beberapa keraguan. Meski begitu, ketika dia melihat susunan bela diri ilusi ekstrim miliknya menjadi tidak stabil, Luo Ping segera meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatan serangan teknik misterius ilusi ekstrim. Pada saat yang sama, Luo Ping mengendalikan pedang ilahi lima elemen dan melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk arai pedang lima elemen besar dan menyerang Maopi. Arai pedang lima elemen besar sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti ruang di sekitar Maopi dan menjebaknya. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang tubuh Maopi. Maopi tampaknya tidak memiliki kekhawatiran sedikitpun saat menghadapi formasi pedang lima elemen besar yang mengancam. Dia mencibir dan melemparkan jimat di tangannya. Itu berubah menjadi perisai cahaya pertahanan berbentuk lonceng di depannya, membungkusnya sepenuhnya. Penghalang cahaya berbentuk lonceng berkedip dengan cahaya kuning alami dan secara langsung memblokir sinar pedang dari pedang ilahi lima elemen. Pada saat yang sama, suara bel yang dalam berbunyi dan berubah menjadi lingkaran kekuatan pembunuh suara yang menyebar ke segala arah. Dentang, dentang, dentang. Kekuatan pembunuh suara dan sinar pedang bertabrakan, menghasilkan suara benturan yang keras. Setiap kali mereka bertabrakan, lingkaran kekuatan pembunuh suara dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya akan runtuh pada saat yang bersamaan. Meskipun kecepatan dan kuantitas kekuatan membunuh suara relatif kecil, kekuatannya tidak sebanding dengan sinar pedang dari pedang ilahi lima elemen. Oleh karena itu, saat kekuatan pembunuh suara terus menyebar, arah pedang lima elemen besar juga menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Jimat ungu bermutu tinggi yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan, ditambah dengan kekuatan maupi sendiri, tampaknya kekuatan serangan pedang ilahi lima elemen tidak dapat mengancamnya sama sekali. Huff, sepertinya klan mau memang seperti rumor yang beredar. Meski sangat sulit untuk memurnikan jimat dengan kekuatan sejati, jimat ungu bermutu tinggi seperti itu bisa dimurnikan oleh siapapun. Apalagi, jimat itu bisa diproduksi secara massal. Saya kira ide maupi dan patriar klan mau adalah menggunakan kekuatan serangan sejumlah besar jimat untuk menguras tenaga saya sampai mati. Sayangnya, pemikiran mereka terlalu sederhana. Setelah menyadari bahwa serangan pedang ilahi lima elemen tidak berpengaruh, Luoping segera menebak ide maupi dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. 1008. Luoping masih mengendalikan pedang ajaib lima elemen untuk menyerang dan tidak menariknya. Namun, dia telah meningkatkan kekuatan pedang ajaib lima elemen sebanyak itu. Dapat dikatakan bahwa dia berusaha sekuat tenaga tanpa menahan diri. Formasi pedang lima elemen besar, yang telah sangat terguncang, segera menjadi stabil. Kekuatan semua lampu pedang meningkat secara tiba-tiba, menghancurkan kekuatan pembunuh suara yang mendekat dengan cepat. Dalam waktu singkat, formasi pedang lima elemen besar sekali lagi mengepung Yesiwen, mengecilkan pengepungan menjadi sekitar 20 kaki. Jika bukan karena perisai cahaya berbentuk lonceng di sekitar maupi, formasi pedang lima elemen besar akan bisa mendekat. Bahkan sekarang pun, maupi sudah sangat terkejut. Sial, bocah ini jelas hanya seorang mistik imortal tingkat satu. Bagaimana kahliannya bisa begitu mendalam? Dalam situasi menyerang tiga makhluk roh pada saat yang sama, dia masih bisa meningkatkan kekuatan formasi pedang sedemikian rupa. Awalnya aku mengira aku bisa dengan mudah membunuh bocah ini setelah menggunakan tiga jimat binatang ungu tingkat tinggi. Aku tidak menyangka itu akan memakan waktu lama. Sepertinya aku tidak bisa membiarkan dia terus menyiksa dirinya sendiri. Mungkin bocah ini akan memiliki metode yang lebih mengejutkan. Selain itu, jika kita menunda terlalu lama, guru pasti akan marah. Maupi melihat kekuatan formasi pedang lima elemen besar tiba-tiba meningkat. Dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Luoping di dalam hatinya dan mulai merasa cemas. Bagaimanapun, dia sangat yakin pada awalnya bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Luoping. Tapi sekarang, dalam situasi menggunakan tiga jimat binatang ungu tingkat tinggi, Luoping masih utuh. Hal ini tidak hanya membuatnya kehilangan muka, tetapi juga menyebabkan Mao Zensan merasa tidak puas. Dalam keadaan seperti itu, Maupi memutuskan bahwa dia akan menggunakan gerakan membunuhnya selanjutnya dan membunuh Luoping dengan kecepatan kilat. Namun, sebelum itu, dia masih ingin menghancurkan formasi pedang lima elemen besar di sekitarnya. Oleh karena itu, di bawah kendalinya, kekuatan pembunuh suara yang dilepaskan dari perisai cahaya berbentuk lonceng tiba-tiba meningkat. Sial! Dang! 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 Kekuatan pembunuh suara dari perisai cahaya berbentuk lonceng sekali lagi membalikkan keadaan. Dengan kekuatan serangan absolut, ia menghancurkan cahaya pedang di sekitarnya. Di bawah semburan energi, itu melarutkan cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang ajaib lima elemen. Pedang ajaib lima elemen besar berada di ambang kehancuran. Huh, istirahatkan untukku. Maopi meraung dan cahaya berbentuk lonceng bersinar terang. Kekuatan pembunuh suara yang dikeluarkannya mencapai tingkat yang mengerikan. Badai pembunuh suara yang sangat kuat menyapu formasi pedang lima elemen besar. Bang! Dengan ledakan keras, formasi pedang lima elemen besar hancur, dan pedang ajaib lima elemen terbang kembali ke sisi Luoping di bawah pengaruh serangan balik yang hebat, melayang di atas kepalanya. Di sisi lain, ketika Maopi melihat formasi pedang lima elemen besar telah rusak, dia hendak menggunakan jimat itu lagi ketika dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Menyadari situasinya tidak baik, ekspresi Maopi berubah. Dia segera melihat ke arah Luoping. Saat dia melihat senyuman jahat di wajah Luoping, dia terkejut. Teknik macam apa yang digunakan bocah ini? Dia benar-benar berhasil mengubah ruang di sekitarnya tanpa ada yang menyadarinya. Bingung, Maopi segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan lingkungan sekitar. Cici! Pada saat ini, suara aneh datang dari ruang berwarna merah darah. Di saat yang sama, cahaya putih muncul entah dari mana dan melesat ke arah tubuh Maopi dengan kecepatan kilat. Hmm! Maopi terkejut. Dia segera terbang dan ingin menghindar ke samping. Bagaimanapun juga, dia merasakan kekuatan melahap dan kekuatan kematian yang sangat kuat dari cahaya putih ini. Namun, saat dia terbang, ekspresinya menjadi sangat ketakutan. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Apa yang terjadi? Sepertinya gravitasi di ruang sekitar telah meningkat beberapa kali lipat. Sulit bagi saya untuk terbang secara normal sekarang. Maopi menjadi bingung lagi. Pada saat ini, cahaya putih di kehampaan bersiul dan langsung menembus tulang belikat kiri Maopi. Kemudian, ia menghilang ke dalam kehampaan. Berengsek! Maopi mengumpat dengan marah. Dia segera menyalurkan kekuatannya ke tulang belikat kirinya dan mulai melawan kekuatan kematian dan kekuatan melahap yang menyerang tubuhnya. Saat cahaya putih menerpa dirinya, dua kekuatan dalam cahaya putih telah menyerang tulang belikat kirinya dan mulai menyebar dengan cepat. Kekuatan melahap-melahap sejumlah besar daging dan darah dalam sekejap, sedangkan kekuatan kematian dengan cepat menghabiskan vitalitas tubuhnya. Setelah vitalitasnya habis, tubuhnya menjadi tidak berguna sama sekali. Maopi tentu saja tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Ia segera melancarkan serangan balik dan menyalurkan kekuatannya untuk melenyapkan kedua kekuatan tersebut. Wuss! Pada saat ini, dua lampu merah muncul di kehampaan dan melesat ke arah Maopi. Target mereka adalah lautan kesadaran dan pusarnya. Hah! Maopi sangat marah saat ini. Ekspresinya menjadi sangat galak. Dia dengan santai membuang dua jimat. Mereka berubah menjadi dua pedang berharga dan bertemu dengan dua lampu merah di seberangnya. Dentang-dentang-dentang-dentang Pedang berharga dan lampu merah terlibat dalam konfrontasi yang intens. Sejumlah besar pedang dan lampu yang mengalir meledak, untuk sementara memungkinkan Maopi melarikan diri dari krisis. Meski begitu, suasana hati Maopi masih sangat cemas dan berat. Tidak hanya gravitasi di sekitarnya yang meningkat, yang membatasi kecepatan terbangnya, tetapi dua kekuatan yang baru saja menyerang tulang belikat kirinya juga sangat kuat. Dia sebenarnya tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Melihat Luoping telah mengubah metode serangannya dan sepenuhnya menekan ketiga makhluk jiwa, Maopi merasa semakin tidak nyaman di dalam hatinya. Matanya melonjak dengan tatapan penuh tekat. Sialan, biarpun aku harus menyanyiakan jimat perak bermutu tinggi, aku akan membunuhmu. Setelah Maopi membuat keputusan di dalam hatinya, dia mengeluarkan jimat lainnya. Itu adalah jimat perak bermutu tinggi dengan kualitas lebih tinggi. Sambil berpikir, Maopi langsung menyalurkan jimat perak bermutu tinggi dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Itu langsung menyelimuti area sekitar beberapa mil, termasuk Luoping dan tiga makhluk jiwa. Di bawah selubung kekuatan ini, Maopi langsung melepaskan diri dari belenggu gravitasi di sekitarnya. Dua pedang berharga yang dibentuk oleh jimatnya juga mengalahkan dua lampu merah. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kehampaan. Ia berdiri di udara di depan Maopi dan menatapnya dengan mata merah. Melihat kemunculan tiba-tiba sosok tersebut, Maopi segera memahami bahwa orang inilah yang telah meningkatkan gravitasi di sekitarnya dan melepaskan serangan cahaya putih dan merah. Meski sedikit terkejut, Maopi tak segan-segan mengambil tindakan. Dia mengendalikan jimat perak bermutu tinggi yang baru saja disalurkan dan menembakkannya ke depan. Jimat perak bermutu tinggi langsung berubah menjadi pedang padat yang tak terhitung banyaknya di kehampaan. Mereka berkumpul menuju kemunculan tiba-tiba sosok itu dan Luoping. Pedang ini tidak hanya mengandung kekuatan yang sangat kuat, tetapi juga penuh dengan niat pedang yang kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Melihat semua pedang yang menyerang, wajah Maopi menunjukkan senyuman yang kejam dan dingin. Jimat perak ini jelas merupakan jimat perak bermutu tinggi. Tidak hanya melepaskan ruang domain yang kokoh dan stabil, tapi juga menyelimuti diriku dan boneka roh jahat. Terlebih lagi, maksud pedang yang terkandung dalam pedang yang dilepaskannya sebenarnya sangat kuat. Saya rasa ketika jimat perak bermutu tinggi ini dimurnikan, jimat itu diintegrasikan dengan maksud pedang dari pedang abadi dengan kultivasi yang mendalam. Saya rasa Maopi bermaksud menggunakan ini untuk membunuh saya sepenuhnya dan dengan demikian mengakhiri pertempuran. Luoping menebak tingkat jimat perak itu dan cukup terkejut. Dia juga menyimpulkan niat Maopi, tapi dia tidak panik sama sekali. Sosok yang muncul di depan Maopi adalah boneka roh jahat milik Luoping. Itu diam-diam dilepaskan olehnya dan disembunyikan di kehampaan dengan bantuan teknik penjara luar angkasa. Bahkan Maopi, seorang mistik imortal level 3, tidak bisa merasakannya sama sekali. Pada saat genting, boneka roh jahat secara langsung menggunakan ibu pertiwi berat bumi untuk meningkatkan gravitasi ruang di sekitarnya, dan kemudian melepaskan ruang berwarna merah darah untuk menyelimuti Maopi. Rangkaian serangan boneka roh jahat ini telah diatur oleh Luoping sebelumnya, dan dia bekerja sama dengan sangat baik, itulah sebabnya dia berhasil melukai Maopi. Boneka roh jahat telah berkultifasi di gerbang surga misterius, dan sekarang budidayanya telah mencapai tingkat dewasemu. Meskipun ia dapat menyerang Maopi dengan bantuan teknik penjara luar angkasa Luoping, setelah ia terekspos, ia tidak dapat menahan serangan lawan. Di saat yang sama ketika boneka roh jahat menyerang Maopi, Luoping juga mengubah metode serangannya. Meskipun dia masih melepaskan 365 pedang, dia tidak lagi menggunakan teknik misterius ilusi ekstrim, tetapi teknik jiwa aliran bintang. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dibagi menjadi tiga kelompok, dan dalam sekejap mata, mereka menyelimuti tiga makhluk jiwa di sisi berlawanan. Mereka berubah menjadi sungai berbintang, dan mulai mengepung tiga makhluk jiwa untuk melancarkan serangan sengit. Setiap sungai berbintang mengumpulkan cahaya bintang dalam jumlah besar, dan cahaya bintang ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Serangan yang sangat kuat membuat ketiga makhluk jiwa itu mengaum berulang kali, dan meledak dengan serangan yang lebih ganas. Pada saat ini, serigalah hantu Gail tidak berubah menjadi badai biru, tetapi memperlihatkan tubuhnya. Badai biru yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitarnya, dan itu tidak berbeda dengan badai biru yang pernah terjadi sebelumnya. Badai biru yang tak terhitung jumlahnya dan sungai berbintang yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun kekuatan badai biru ini sangat kuat, berasa yang dilepaskan oleh makhluk jiwa, dan tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan jiwa. Setelah pertempuran singkat, badai biru ini berhasil dipadamkan, dan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Hal yang sama terjadi pada banteng terbang dan bangau mulut raksasa. Meskipun yang pertama mengeluarkan kabut hitam, mata di kepalanya juga melepaskan bola cahaya putih pada saat yang sama, melepaskan gelombang panas yang sangat kuat yang menguapkan semua uap air di sekitarnya, menyebabkan suhu menjadi sangat panas dan kering. Ruangan menjadi kering, namun masih sulit untuk dikuasai. Adapun burung bangau paru besar, ketika membuka mulutnya untuk melepaskan panah ringan, ia juga mengepakkan sayapnya terus-menerus, menimbulkan gelombang badai spasial saat ia melakukan serangan balik dari sungai berbintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun hasilnya juga sia-sia. Dalam waktu singkat, Luoping mengandalkan teknik jiwa aliran bintang untuk dengan kuat menekan tiga makhluk jiwa. Selama dia melanjutkan, dia pasti bisa membunuh mereka sepenuhnya. Namun, ketika Maopi mengeluarkan jimat perak tingkat tinggi miliknya, Luoping sudah menyadari bahwa situasinya tidak baik. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk melakukan persiapan terlebih dahulu, dan mempersiapkan serangan yang lebih kuat untuk bertarung sampai mati dengan lawannya. 1009 Sepertinya kakak Luo selalu bisa mengejutkan kita di setiap pertempuran. Di kejauhan, kata Jiao King San. Ya, kakak Luo sebenarnya menggunakan trik baru. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak trik yang dia miliki. Benar-benar tidak ada habisnya. Kata Na Lan Cong. Namun, Maopi ini tidak sederhana. Dia bahkan menggunakan jimat perak. Sepertinya dia sangat bertekad untuk membunuh saudara Luo. Kata Jiao King Yun. Jadi bagaimana jika dia ingin membunuh kakak Luo? Jadi bagaimana jika itu jimat perak? Apakah itu masih bisa mengancam saudara Luo? Saya yakin Maopi akan mati dengan mengenaskan. Jin Nan berkata dengan tegas. Saat boneka roh jahat muncul, Jin Nan dan yang lainnya membicarakannya. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara Luo Ping. Orang-orang keluarga Mao di seberang juga menunjukkan penampilan yang luar biasa, terutama Mao Zensan. Wajahnya muram, dan matanya penuh amarah. Meskipun dengan kekuatan kultifasinya, dia telah menemukan boneka roh jahat yang tersembunyi di kehampaan, namun karena identitasnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Selain itu, dia sekarang semakin kagum dengan cara Luo Ping, dan dia semakin bertekad untuk melenyapkan Luo Ping. Bagaimanapun, kebencian antara dia dan Luo Ping sangat dalam. Jika dia tidak bisa melenyapkan Luo Ping, itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan, dan bahkan ancaman bagi seluruh keluarga Mao. Meskipun dia agak tidak puas dan menyalahkan Maopi karena tidak mampu membunuh Luo Ping, ketika dia melihat Maopi mengeluarkan jimat perak tingkat tinggi, amarahnya sedikit berkurang. Dalam pandangannya, dengan kekuatan budidaya Maopi dan jimat perak tingkat tinggi, itu sudah cukup untuk membunuh Luo Ping dengan mudah. Pertempuran ini akan segera berakhir, dan dia bisa membalaskan dendam putra keduanya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di medan perang membuatnya kembali tegang. Matanya tertuju ke depan, dan dia sangat meragukan hasil pertempuran itu. Penduduk kota Min juga terkejut dengan perubahan di medan perang. Hanya Kong Hao Tian dan yang lainnya yang lebih akrab dengan Luo Ping yang tidak terkejut karena mereka sudah melihat cara Luo Ping. Di medan perang, tepat ketika cahaya pedang jimat perak tingkat tinggi menyerang, Luo Ping langsung mengingat boneka roh jahat. Cahaya 365 yang dilepaskan dari tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan dengan cepat mengembun di kehampaan. Dalam sekejap mata, pusaran galaksi besar terbentuk. Di bawah putaran yang cepat, ia melepaskan kekuatan merobek dan melahap yang kuat. Pusaran galaksi besar yang berputar bergerak cepat ke sisi yang berlawanan, menyelimuti tiga makhluk jiwa dan cahaya pedang jimat perak tingkat tinggi, secara langsung melindungi Luo Ping. Segera setelah cahaya pedang yang padat bersentuhan dengan pusaran galaksi yang berputar, mereka ditelan oleh kekuatan melahap yang kuat tanpa perlawanan sedikitpun. Adapun tiga makhluk jiwa abadi, karena aliran bintang keterampilan jiwa, mereka dikelilingi dan ditekan oleh galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah mereka menghadapi pusaran galaksi berputar yang kuat, mereka benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Di bawah kekuatan robekan yang kuat dari pusaran galaksi yang berputar, tubuh ketiga makhluk jiwa itu retak satu demi satu meskipun mereka sangat kuat. Luka dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka, dan daging serta tulang mereka terlihat. Meski begitu, makhluk jiwa abadi yang dibentuk oleh jimat tidak mengelak sama sekali. Mereka terus melawan dan melawan seolah-olah tidak takut mati. Perlawanan keras kepala mereka hanya bertahan sesaat sebelum tiga makhluk jiwa abadi itu benar-benar terkoyak oleh kekuatan robek dari pusaran galaksi yang berputar. Kemudian, mereka ditelan pusaran galaksi yang berputar. Dalam waktu singkat, pusaran galaksi yang berputar telah membuang tiga makhluk jiwa abadi. Hal ini membuat penonton di kejauhan menampakkan ekspresi tidak percaya. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan ekspresi berbeda muncul di wajah orang-orang dari kota Min dan keluarga Mao. Di bawah serangan kuat pusaran galaksi yang berputar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh jimat perak tingkat tinggi Mao Pi ditelan satu demi satu. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh lampu pedang telah menghilang. Meskipun lampu pedang yang tersisa masih menyala, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pusaran galaksi yang berputar sama sekali. Kekuatan kedua kubu bisa dibilang sangat berbeda. Setelah melihat hasil ini, Mao Pi sangat terkejut. Wajahnya penuh rasa tidak percaya dan dia tidak bisa menerimanya. Untuk sesaat, dia bahkan lupa melakukan serangan balik dan menghindar. Secara umum, seorang kultifator pada levelnya tidak akan berada dalam situasi seperti itu sama sekali. Alasan kenapa dia seperti ini adalah karena dia meremehkan kekuatan Luo Ping dan terlalu percaya pada kekuatan jimat peraknya. Pada saat ini, skill jiwa dari galaksi Vortex Luo Ping dapat dikatakan benar-benar menghancurkan serangan jimat perak tingkat tinggi. Hal ini membuat Mao Pi sejenak mulai meragukan kekuatannya sendiri. Dalam waktu singkat dia tertegun, pusaran galaksi yang berputar telah sepenuhnya menelan cahaya pedang di depannya dan dengan cepat mendekati tubuhnya. Ketika dia sadar dan ingin melakukan serangan balik, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan merobek dan melahap pusaran galaksi yang berputar. Sangat sulit untuk bergerak meski hanya sedikit. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak percaya. Mao Pi mulai mengaum. Wajahnya penuh kengganan, seolah dia tidak bisa menerima kekalahan dan bahkan kematian yang akan segera terjadi. Namun, di hadapan pusaran galaksi berputar yang kuat, dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Ingin melarikan diri hanyalah angan-angan belaka. Mata Mao Pi hampir terbelah dan dia benar-benar putus asa. Rasa kematian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya muncul di lubuk hatinya yang paling dalam, menyebabkan ia memiliki ketakutan yang mendalam. Tidak, aku tidak ingin mati dan aku tidak bisa mati. Aku masih ingin berjuang untuk posisi Raja Abadi. Aku benar-benar tidak bisa jatuh ke tangan Dewa Mistik tingkat 1. Hati Mao Pi penuh kengganan, dan matanya penuh tekat. Di saat-saat terakhir, dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengeluarkan jimat lagi, mengaktifkannya tanpa ragu-ragu. Ini, jimat emas. Luo Ping, yang berada di seberangnya, mau tidak mau berseru ketika melihat jimat di tangan Mao Pi. Seperti Luo Ping, orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Mao Pi memiliki jimat setingkat ini. Namun, Mao Zensan sangat marah, tapi dia tidak melihat ke arah Luo Ping. Sebaliknya, dia sedang melihat muridnya, Mao Pi. Bajingan ini benar-benar mendapatkan jimat emas. Bahkan aku tidak mengetahuinya. Jika bukan karena krisis hidup dan mati ini, kurasa dia akan terus menyembunyikannya. Saya mengajarinya dengan sepenuh hati dan memberinya banyak jimat perak tingkat tinggi. Saya tidak menyangka bajingan ini mendapatkan jimat emas dan tidak menunjukkan bakti kepada tuannya. Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Jimat emas sangat berharga. Bagaimana bisa disiasiakan pada suan imortal tingkat pertama? Ini hanyalah pemborosan anugerah Tuhan. Mao Zensan sangat marah karena Mao Pi tidak menunjukkan rasa berbakti kepadanya meskipun memiliki jimat emas. Yang membuatnya semakin marah adalah Mao Pi ingin menggunakan jimat emas untuk menghadapi suan imortal tingkat pertama. Jimat emas sangat berharga dan sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan dengan budidaya Mao Zensan, dia tidak dapat memurnikannya. Adapun Mao Pi, dia hanya bisa menyempurnakan jimat perak tingkat menengah. Jimat perak tingkat tinggi yang dia gunakan sebelumnya sebenarnya diberikan kepadanya oleh Mao Zensan. Saat ini, Mao Zensan melihat bahwa Mao Pi ingin menggunakan jimat emas untuk menghadapi Luoping. Tentu saja, dia merasa itu tidak sepadan. Jika dia bisa mendapatkan jimat emas dan mempelajarinya, dia pasti bisa menguasai metode pemurnian dengan sangat cepat. Mao Zensan hanya peduli pada jimat emas dan tidak peduli dengan krisis kematian Mao Pi yang akan segera terjadi. Dapat dilihat bahwa sebagian besar petani berdarah dingin dan kejam. Kamu ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Pergilah ke neraka. Mao Pi meraung. Jimat emas di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar. Dalam kehampaan, gunung itu langsung berubah menjadi gunung setinggi 10 ribu kaki dan jatuh dari puncak. Puncak gunung itu benar-benar hitam, dan mengeluarkan aura destruktif dan menekan. Ini secara langsung menyebarkan aliran udara di ruang sekitarnya, dan tekanan yang menindas menyebabkan ruang di bawahnya runtuh parah. Posisi jatuhnya puncak gunung berada tepat di atas galaksi yang berputar. Di bawah tekanan yang sangat besar dari puncak gunung, pergerakan galaksi yang berputar tiba-tiba terhenti, dan tidak dapat bergerak maju. Namun, di bawah pengaruh kekuatan merobek dan melahap galaksi yang berputar, momentum jatuhnya puncak gunung menjadi sangat terhambat. Meski begitu, saat puncak gunung perlahan turun, rotasi galaksi perlahan melambat dan cahaya bintang di galaksi menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Galaksi berputar, yang awalnya sangat stabil, tiba-tiba mulai bergetar hebat. Hal ini membuat Luo Ping, yang juga berada di bawah tekanan puncak gunung, menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia bahkan memiliki jimat emas. Ini adalah jimat yang sangat berharga. Tampaknya Maupi benar-benar bersedia membayar berapapun harganya untuk menyelamatkan nyawanya. Puncak gunung yang dibentuk oleh jimat emas tidak hanya berukuran besar dan memiliki jangkauan serangan yang luas, tetapi juga cukup kuat untuk menekan ruang. Saya memperkirakan keteguhannya pasti tidak lebih lemah dari peri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Meskipun senjata itu tidak berada pada level senjata peri peringkat bumi, senjata itu mungkin tidak kalah dengan senjata tersebut. Karena Maupi bahkan telah menunjukkan jimat emas yang begitu kuat, aku akan mengambil jimat emasnya dan membiarkannya mati dalam keputus asaan dan kengganan. Setelah pulih dari keterkejutannya, Luoping menilai kekuatan puncak gunung dan memutuskan untuk mengambilnya. Jimat seperti jimat emas dapat digunakan berkali-kali. Selama tenaganya tidak habis saat digunakan, itu akan baik-baik saja. Setelah mengambil keputusan, Luoping langsung melakukan serangan balik. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tumbuh dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi tubuh badak naga mengaum misterius. Setelah melakukan demonisasi, kekuatan fisik Luoping meningkat pesat. Dia mampu menahan tekanan dari puncak gunung dan tekanan tersebut tidak lagi mengancam pergerakan normalnya. Mengaum Saat badak naga mengaum misterius mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga, serangan suara yang sangat kuat melesat ke atas dan langsung menyerang bagian bawah puncak gunung, menyebabkannya bergetar hebat. Mengaum Di bawah serangan auman yang terus-menerus, gunung itu akhirnya terpaksa mundur. Sungai bintang yang berputar, yang berada di ambang kehancuran, kembali stabil. Tanpa tekanan gunung, pusaran sungai bintang menelan tubuh Maopi dalam sekejap. 1010 Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Suara Maopi datang dari galaksi yang berputar-putar. Itu hanya terdengar beberapa kali sebelum menghilang sepenuhnya. Saat ini, para penonton memahami bahwa Maopi telah meninggal. Mereka semua memandang Luoping. Di bawah serangan-serangan sonic, gunung itu telah terbang beberapa ratus meter ke udara. Ia terus bergerak, bergerak semakin cepat. Meskipun Maopi sudah mati, gunung itu masih mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk menahan serangan Luoping. Ini adalah fitur khusus dari jimat emas. Badak armor naga raungan misterius milik Luoping terbang dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan gunung. Kemudian, dia menggunakan teknik penjara luar angkasa untuk mengubah area sekitar lebih dari 10 mil menjadi ruang domainnya. Di dalam domain ini, Luoping menekan kekuatan gunung dengan satu pikiran. Ketika gunung itu benar-benar tertekan, gunung itu mulai menyusut dengan cepat dan segera berubah kembali menjadi jimat emas. Tinggalkan jimat emas. Saat Luoping hendak mengambil jimat emas, sebuah suara tiba-tiba datang dari bawah. Ditemani oleh suara sesuatu yang menerobos udara, kekuatan yang sangat kuat secara langsung menekan ruang domain dan menghancurkannya dalam sekejap. Oh tidak! Luoping menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika dia mendengar suara itu. Dia segera menggunakan teknik teleportasi untuk berpindah ke sisi jimat emas dan hendak mengambilnya. Namun, kekuatannya terlalu cepat. Sebelum dia bisa mengambilnya, tidak hanya itu merusak ruang domainnya, tetapi tekanan yang sangat kuat menyebar langsung ke tubuhnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Luoping tidak dapat mengerahkan kekuatan inti selestialnya untuk melawan sama sekali. Meskipun tubuhnya luar biasa kuat, di bawah tekanan ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari sisiknya dan berceceran di kehampaan. Untungnya, tekanan ini hanya bertahan sesaat sebelum dihadang oleh kekuatan yang lebih kuat lagi. Ini segera meringankan krisis Luoping. Tanpa menekan tekanan, Luoping langsung kembali ke tubuh ras manusianya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengumpulkan jimat emas. Saat ini, semua orang di kota Min memperhatikan bahwa tubuh Luoping berlumuran luka dan darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, ekspresi Luoping tidak berubah. Dia tidak menderita luka dalam. Setelah mengumpulkan jimat emas, Luoping berdiri di kehampaan dan melihat tidak jauh. Matanya dingin dan acuh tak acuh. Saudara Mao, apa yang kamu lakukan adalah merendahkan martabatmu. Kamu adalah kepala sebuah klan, namun kamu mengingkari kata-katamu dan melanggar aturan pertempuran. Jika masalah ini menyebar, aku akan aku khawatir reputasi klan Mao akan hancur. Dalam kehampaan, kepala klan Xi, Xi Wei berkata dengan acuh tak acuh. Di seberangnya, Mao Zensan sedang menatapnya dengan wajah penuh amarah. Meski amarahnya sudah mencapai puncaknya, Mao Zensan tetap menahannya dan tidak menyerang Xi Wei. Dia tahu betul bahwa dia bukanlah lawan Xi Wei. Hanya dari tekanan yang digunakan Xi Wei untuk menekannya, dia menyadari bahwa kekuatan Xi Wei telah meningkat lagi. Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia membuat Xi Wei lengah, dia pasti bisa merebut jimat emas sebelum dia bergerak. Namun, dia gagal. Mao Pi terbunuh, dan sulit membalas kematian putranya. Pada saat ini, jimat emas yang sangat dia khawatirkan diambil oleh Luo Ping. Mao Zensan tidak berani melampiaskan amarahnya pada Xi Wei. Sebaliknya, dia menyalahkan Luo Ping. Mengalihkan pandangannya ke Luo Ping, mata Mao Zensan dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dia berharap bisa segera membunuh Luo Ping. Namun, menghadapi rintangan Xi Wei, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan. Dia hanya bisa dengan paksa menekan amarahnya. Kepala klan Mao, sekarang aku telah mengalahkan muridmu, bukankah dendam di antara kita harusnya dihapuskan? Oh benar, mengenai serangan diam-diammu padaku barusan, aku murah hati dan tidak akan mengambil hati. Tentu saja, aku tidak akan menyimpan dendam. Namun, dengan status dan tingkat kultivasi kepala klan Mao yang jauh lebih tinggi dariku, kamu malah menyerangku saat aku tidak siap. Kamu benar-benar telah mempermalukan klan Mao. Luo Ping berkata dengan nada dingin. Sambil mengingatkan Mao Zensan untuk memenuhi perjanjian sebelumnya, tentu saja dia tidak lupa bersikap sinis dan mengejek. Huff, karena kamu telah membunuh muridku dan memperoleh kemenangan, maka permusuhan di antara kita secara alami akan terhapuskan. Namun, jimat emas itu sekarang adalah milik muridku. Sebaiknya kau mengembalikannya padaku dengan patuh. Kalau tidak, aku akan tetap mengingat hutang ini. Mao Zensan tidak menarik kembali kata-katanya. Namun, dia sebenarnya meminta jimat emas yang baru saja diperoleh Luo Ping. Aku berkata, Ketua Klan Mao, bukankah kamu terlalu tidak tahu malu? Muridmu sudah mati. Jimat emas ini telah menjadi barang tanpa pemilik. Tentu saja, itu milik siapapun yang mendapatkannya terlebih dahulu. Mengapa aku harus mengembalikannya padamu? Jika kamu ingin membuat catatan, ingatlah saja. Jika kamu ingin membawa muridmu untuk menantangku lain kali, ingatlah untuk memilih yang lebih kuat agar tidak mempermalukanmu. Luo Ping berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Saat ini, dengan si Wei di sini, Luo Ping tentu saja tidak akan takut pada Mao Zensan. Dia tahu betul bahwa meskipun Mao Zensan mengatakan bahwa dendamnya telah dihapuskan, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan secara rahasia. Dengan temperamen Mao Zensan, dia pasti tidak akan melepaskannya. Terlebih lagi, karena adanya jimat emas, konflik antara keduanya semakin meningkat dan meningkat. Pasti akan ada pertarungan di masa depan. Hahaha, bagus. Kamu benar-benar punya nyali. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Aku pasti akan melunasi hutang ini denganmu. Mao Zensan sangat marah hingga dia tertawa dan berkata kepada Luo Ping. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah dengan jimat emas, semua orang tahu bahwa dia hanya berpura-pura membalaskan dendam putranya. Setelah Mao Zensan selesai berbicara, dia terbang langsung ke depan para penjaga klan Mao dan membawa mereka keluar dari halaman klan Min. Terima kasih atas bantuanmu, Senior Si. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa mempertahankan hidupku. Luo Ping berkata pada Si Wei. Teman kecil Luo terlalu sopan. Saya adalah saksi dari pertempuran ini. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan siapapun melanggar peraturan. Terlebih lagi, teman kecil Luo adalah teman kianer. Bagaimana saya bisa mengabaikannya? Si Wei berkata sambil tersenyum. Setelah melihat kecepatan kultifasi dan kekuatan bertarung Luo Ping, Si Wei berharap Luo Ping dan Si Kian dapat membangun hubungan yang baik. Di masa depan, dia bisa membantu klan Si. Mao Zensan adalah orang yang pendendam. Dengan tambahan dendam baru dan lama, dia pasti tidak akan melepaskannya. Kamu masih harus lebih berhati-hati untuk mencegah dia menyerang secara diam-diam. Si Wei melanjutkan. Junior mengerti. Saya akan berhati-hati. Luo Ping menjawab. Wow, kakak Luo, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa membunuh Dewa Mistik tingkat 3 dengan begitu mudah. Kita benar-benar berada di dalam debu. Setelah Luo Ping dan Si Wei mendarat di tanah, Jiao King Yun segera berkata. Melihat keadaan saudara Luo, tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali. Menurutku, Luo Ping bahkan bisa mengalahkan Mistik Immortal Level 4. Kata Jiao King Shan. Elder Luo, Anda benar-benar telah membuka mata kami. Saya yakin dengan Anda yang bertanggung jawab atas kota Min, Anda pasti akan mampu mengintimidasi kota abadi di sekitarnya dan bangkit dengan cepat. Min Sikiong juga berkata dengan gembira. Setelah semua orang bergembira sejenak, pernikahan Liao Cheng Yun dan Min Yi dilanjutkan. Setelah pernikahan, Si Wei langsung meninggalkan kota Min sementara Sikian tetap tinggal. Setelah kerumunan bubar, Luo Ping dan yang lainnya dengan senang hati menemani Liao Cheng Yun dan Min Yi minum dalam waktu lama sebelum mengirim keduanya ke kamar mereka. Saudara Liao, Min Yi, Cepatlah melahirkan anak laki-laki gemuk besar agar kita bisa bersenang-senang. Jiao King Yun berkata sambil tersenyum. Huh, satu terlalu sedikit. Dengan jumlah kita yang begitu banyak, kita seharusnya memiliki setidaknya delapan atau sepuluh anak untuk bersenang-senang. Jin Nan melanjutkan. Benar, melahirkan beberapa anak lagi dan memuja kami sebagai tuan. Meskipun budidaya kami tidak tinggi, dengan keberadaan monster seperti Saudara Luo, kami pasti akan membina anak-anak Anda menjadi luar biasa dan memandang rendah mereka. Kata Jiao King Shan. Bah, kalau mau anak bersenang-senang, silakan melahirkan. Namun, kalau mau menerima murid, kami masih bisa mempertimbangkannya. Saudara Luo, ketika kami memiliki anak, kami harus memujamu sebagai seorang guru. Kamu tidak bisa menolak. Min Yi menertawakan yang lain lalu berkata pada Luo Ping. Meskipun budidaya Luo Ping tidak tinggi saat ini dan hanya berada di alam abadi mistik tingkat satu, semua orang tahu tentang kecepatan dan potensi budidaya Luo Ping. Mereka tahu bahwa pencapaian Luo Ping di masa depan akan luar biasa. Alasan Min Yi ingin anaknya magang di Luo Ping masih sangat jelas. Dia ingin memperdalam dan lebih dekat dengan Luo Ping dan mengikat keluarga Min atau kota Min dengan erat ke Luo Ping. Dengan cara ini, tidak peduli betapa menakjubkannya budidaya Luo Ping di masa depan, secara tidak langsung akan membuat keluarga Min dan kota Min juga meningkat. Semua orang cerdas dan tentu saja mengetahui niat Min Yi. Luo Ping tidak terkecuali, tapi dia tidak menolak. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu. Namun, meskipun kamu benar-benar memiliki delapan atau sepuluh anak, aku hanya akan menerima satu anak sebagai muridku. Sisanya akan diserahkan kepada saudara Jin dan yang lainnya. Meskipun Luo Ping menyetujui permintaan Min Yi, dia tetap dengan jelas mengatakan padanya bahwa dia hanya akan menerima satu anak sebagai muridnya. Bagaimanapun, mengambil lebih banyak atau lebih sedikit sudah cukup untuk memuaskan keinginan Min Yi. Satu sudah cukup, maka itu kesepakatan. Min Yi berkata sambil tersenyum. Setelah itu, semua orang tidak berkata apa-apa lagi. Mereka langsung mendorong Liao Cheng Yun dan Min Yi ke dalam kamar dan menutup pintu. Kemudian, mereka segera meninggalkan halaman. Setelah itu, Liao Bian dan Ying Susu dari kota Ying datang ke keluarga Min secara bersamaan untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Min Yi. Pada saat yang sama, mereka juga mengucapkan selamat kepada kota Min karena mendapat perlindungan dari ahli mistik abadi. Adapun kota Kuisin, kota Yuangu, dan kota Gritsu, tentu saja, tidak ada yang datang. Bagaimanapun, mereka selalu berselisih dengan Min City. Bahkan jika mereka tahu bahwa dewa mistik telah muncul di kota Min, mereka tidak akan merendahkan diri untuk menyanjung dan mengjilat mereka. Sudah banyak konflik antara ketiga kota abadi dan kota Min. Dendam di antara mereka cukup dalam. Sangat mustahil bagi mereka untuk hidup damai. Saat ini, Min Sikyong tidak lagi peduli dengan ketiga kota abadi tersebut. Dia sudah punya rencana. Jika waktunya tepat, dia pasti akan bergabung dengan kota Liao Gu dan kota Ying untuk menyerang kota Kuisin dan dua kota abadi lainnya. Dia akan mengambil ahli tiga kota abadi ini.